Ada dokter Eko, dokter Eko, selamat siang. Selamat siang, dok. Apa kabar, Eko? Alhamdulillah, baik. Di rumahnya atau di mana? Jalan, dok. Wah, pantesan. Mesti minggir ke. Hati-hati, dok, mesti minggir dulu. Enggak, enggak apa-apa. Sehat semua, dok. Alhamdulillah. Dokter sehat juga ya, dok. Jauh ini, alhamdulillah. Baru selesai swab kemarin. Hasilnya negatif ya, dok ya. Insya Allah. Sejauh ini negatif. Alhamdulillah. Karena kita rutin di swab. Dokter langsung merawat? Enggak. Kita enggak, kita enggak merawat. Dia merawat, ada tim sendiri dari paru. Kita melakukan swab-nya aja. Oh, dokter yang melakukan swab-nya? Ya, tim THT, dok. Ini ya. Di Tiloam, secara wasi, ada beberapa orang, ada lima. Kita rutin, enggak, Sian. Tapi yang lebih, ini ada beberapa yang, apa. Jadi, makanya di swab-nya dari rumah sakit. Fasilitas dari rumah sakit juga itu ya, dok, ya? Kalau kita yang berhubungan dengan COVID langsung, dari rumah sakit, dok. Suat. Sudah diperlukan. Yang pertama sekali dulu, ini. Ini baru pulang. Dari sana. Gantian dengan si teman-siang. Jadi, setiap hari, dokter masuk? Enggak, saya seminggu dua sampai tiga kali. Kita pas. Empat sampai lima, ini ya, yang melakukan. Jadi, sesuai dengan jadwal. Kalian biasanya sih menyesuaikan dengan jam praktek. Jam prakteknya kita kan... Jadi, jamnya kita kurangin jauh. Sehari hanya dua sampai tiga jam. Yang biasanya full, dikurangin jauh ini ya. Jadi, mengikuti itu aja. Dan sehari cuma dua kali jadwal swab pagi sama sore. Oke, kira. Dengan dokter sehat selalu ya. Dr. Artono, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Nonur. Waalaikumsalam. Dr. Artono, apa khabar? Waalaikumsalam. Fotonya cantik sekali. Mantap ya. Mantap. Hei, PSBB, PSBB. Silahkan, silahkan. Terus yukur jenggot belum? Nampak panjang aja nih, Dr. Artono nanti. Nanti ya. Sudah 73 ya. Kita nunggu sekarang udah jam dua. Apa kita mulai kah, dok? Dr. Lina? Boleh. Sudah jam satu ya. Kita tepat-tepat. Ya, kami jam dua sekarang di sini. Satu sih kami. Ya, silahkan. Terima kasih banyak, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan salam sejahtera buat kita semua. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada guru-guru senior dan teman sejawat, adik-adik PPDS yang menjalankan ibadah puasa. Kita berjumpa kembali dalam acara Mitri Expert yang diadakan oleh Kodi Otologi yang untuk yang ketiga kalinya. Pada Mitri Expert yang pertama oleh Prof. Elmi, Timpano Miringoplasti. Dan yang kedua oleh Dr. Sukirman, Timpano Mastroedectomy. Alhamdulillah kita dapat respon yang sangat baik dan positif, baik oleh adik-adik PPDS maupun oleh teman sejawat. Oleh karena itu, untuk Mitri Expert yang ketiga ini kemudian dipilihlah topik yang sama menarik dan sama pentingnya dengan Mitri Expert yang topik pertama dan yang kedua, yaitu Meatoplasti step by step pada tindakan Mastroedectomy karena world down, di mana kita sama-sama ketahui bahwa ini adalah mempunyai salah satu kunci kesuksesan suatu Mastroedectomy. Akan dibawakan oleh Dr. Harim Priyawan USP THTKL Konsultan. Kita semua sudah kenal beliau ya, Dr. Harim, eksis di dalam dan di luar negeri, bakal menjabat sebagai tokoh di otologi dan sekarang masih sebagai presiden dari AANUA. Terima kasih Dr. Harim atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dengan kami dalam masa-masa PSBB ini. Habis itu, pada saat ini juga saya ditemani oleh Dr. Lina Laksmeninggrup, Ketua Kodiotologi. Kemudian Dr. Salih, terima kasih juga bersama-sama kami. Dan saya rasa mungkin karena waktu sudah jam 1 lewat dan di sini jam 2 lewat. Kita persilahkan Dr. Harim, silakan untuk memulai membawakan materi ini. Baik, terima kasih Dr. Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua anggota Kodiotologi dan juga seluruh PPDS di seluruh sentra pendidikan di Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lina Laksmeninggrup, selaku Ketua Kodiotologi atas pendangan acara ilmiah zoom meeting atau webinar siang hari ini. dan juga Dr. Salih yang juga mungkin telah menyiapkan zoom meeting ini. Baiklah, mungkin kita waktu banyak ya Dr. Masita, 2 jam ini. Iya, 2 jam. Baik, jadi saya dapat tugas untuk sharing perihal meatoplasti pada timpanomastolidektomi di runtuh atau panel wall down prosedur ya. Sebelum saya lanjut ke meatoplastinya, mohon izin untuk kita sedikit singgung tentang mastolidektomi di runtuh. Saya tidak akan detail di dalam step-by-stepnya. Saya rasa teman-teman semua sudah familiar dengan tindakan ini. Tapi saya mau sharing perihal yang penting-penting. Bisa terlihat Dr. Masita? Iya, kelihatan bagus. Iya, kelihatan bagus. Baik, baik. Jadi, saya akan mulai saja. Kita bicara dulu tentang kanal wall down prosedur, mastolidektomi, kanal wall down, baru nanti meatoplasti. Karena 2 prosedur ini, 2 prosedur yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, bila mana kita melakukan suatu kanal wall down prosedur, maka besar kemungkinan kita harus melakukan apa tindakan yang disebut meatoplasti atau membesarkan liang perlinga sepertiga luar. Kenapa saya sampaikan, menyebutkan sepertiga luar? Pertama, mungkin untuk teman-teman residen ini, kalau sudah baca tentang otologi itu istilahnya banyak sekali. Pertama kali dulu saya baca, saya bingung apa, banyak sekali. Yang namanya meatoplasti itu merefer kepada prosedur pada liang telinga, yang bagian kartilago atau sepertiga luar. Seperti itu. Tetapi kalau semua prosedur yang dilakukan pada 2 per 3 dalam atau bagian tulang dari liang telinga, sering disebutnya di kepustakaan adalah sebagai kanaloplasti. Dan ini perlu diingatkan juga bahwa kanaloplasti itu berbeda dengan atrisiaplasti. Tapi ini sudah di luar konteks, saya kembali ke meatoplasti. Jadi, meatoplasti adalah prosedur pada liang telinga sepertiga luar atau liang telinga bagian kartilago. Jadi, terbatas di situ. Mengapa harus dilakukan? Karena di belakang liang telinga sepertiga luar ini normalnya adalah sebuah rongga terowongan yang lebih kurang diameternya sama atau sedikit lebih kecil dari liang telinga bagian kartilago. Dengan situasi bentuk seperti itu, maka secara fisiologi kita mengenal apa yang disebut dengan self-cleansing atau self-cleaning dari liang telinga. Begitu teman-teman melakukan mastoidectomy dinding runtuh, maka di belakang liang telinga sepertiga luar itu bukan lagi liang telinga tulang yang bentuknya sama. Tetapi menjadi sebuah rongga besar. Nah, kalau sudah menjadi rongga besar, maka yang telinga sepertiga luar dan kapitas mastoid ini seperti sebuah bottleneck, sebuah penyempitan yang berbentuk seperti botol dengan lehernya yang sempit. Ini yang selalu menjadi diskusi di dalam tindakan operasi, prosedur dinding runtuh. Saya mulai. Ini teman-teman sudah, kalau yang sudah common knowledge, saya rasa kita skip cepat. Ada kanal wall up, ada kanal wall down. Ada yang memakai istilah kanal wall up, teknik kanal wall up, atau juga disebut dengan intact kanal wall. Penulis-penulis dari Amerika tidak mau menggunakan istilah kanal wall up. Mereka mau menggunakan istilah intact kanal wall. Mengapa? Karena pada prosedur dinding utuh, kita tidak menegakkan liang telinga yang tadinya runtuh, kemudian ditegakkan. Tidak. Tetapi liang telinga itu dibiarkan apa adanya dalam posisi yang normal, sehingga mereka menyebutnya intact kanal wall. Sedangkan kanal wall down, itu seragam, mau penulis dari Amerika atau bagian belahan dunia lain, setuju bahwa dinding posterior dan superior liang telinga itu diruntuhkan, sehingga untuk kanal wall down tidak ada istilah lain. Oke. Nah, kita berangkat dari istilah ini mungkin untuk resident. Saya pernah diskusi dengan Dr. Lina waktu di TBD Solo, perihal ini. Kita terus terang punya istilah dalam tindakan opasi telinga ini atau middle ear surgery ini begitu banyak. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah, karena begitu banyaknya, saya sendiri juga sempat dulu bingung, ini sebetulnya prosedur yang sama atau prosedur yang berbeda-beda seperti itu ya. Ada kadang-kadang saya mendengar sebutan istilah, kita lakukan radikal mastoidectomy. Kadang-kadang saya mendengar, kita lakukan kali ini modified radikal mastoidectomy. Kadang-kadang saya mendengar, kita lakukan hari ini kanal wall down mastoidectomy. Kadang-kadang saya mendengar istilah timpano mastoidectomy dinding runtuh. Begitu banyak istilah, tapi ternyata mereka itu tindakan yang sama, tapi diberi namanya saja berbeda-beda begitu. Nah, kita mulai dulu dari yang paling awal dari sebuah operasi telinga tengah. Dulunya telinga tengah itu dioperasi dengan prosedur yang disebut radikal mastoidectomy. Di sini bisa terlihat bahwa radikal mastoidectomy itu adalah sebuah operasi untuk menghilangkan penyakit di telinga tengah dan mastoid. Yang mana prosedurnya itu menjadikan mastoid antrum timpanum. Timpanum di sini ada epitimpanum, ada retrotimpanum, ada hipotimpanum, ada mesotimpanum, dan kliang telinga diubah menjadi satu rongga. Yang menarik ternyata dari definisi aslinya, si radikal, adalah sebuah operasi yang dilakukan bukan dengan melakukan mastoidectomy dulu, ini definisi ya. Tetapi ternyata sebuah prosedur kanal wall-down yang dilakukan lewat liang telinga. Jadi, operasinya, saya melakukan operasi, kalau saya menyebut radikal mastoidectomy, ternyata harusnya saya melakukan operasi tidak ngebor mastoid dulu. Tetapi saya ngebor langsung liang telinga. Liang telinga saya bor ke superior untuk membuka epitimpanum, dan ke posterior saya akan membuka mastoid. Seperti itu. Ternyata radikal mastoidectomy itu dilakukan lewat liang telinga. Nah, kemudian apa yang dilakukan dengan struktur-struktur yang biasa kita ketahui, tentang memberantimpani. Ternyata memberantimpani-nya diangkat. Sisa memberantimpani semua diangkat pada radikal mastoidectomy. Kemudian sisa osikal, semua diangkat. Kecuali stapes. Dan prosedur radikal mastoidectomy itu tidak ada tindakan rekonstruksi maupun grafik. Jadi, kadang-kadang di buku disebutkan operatornya menutup jaringan lunak di muara tuba. Atau meletakkan jaringan lunak di atas telinga tengah, maksudnya rongga yang kita buat, untuk menyembuhkan. Jadi, sekalipun saya meletakkan graf, nama tersebut tidak menjadikan istilah radikal mastoidectomy ini berubah. Jadi, yang penting dari poin-poin dari sebutan radikal mastoidectomy adalah, satu, seharusnya dia operasi yang dilakukan lewat liang telinga, kemudian liang telinganya dibesarkan ke superior dan posterior. Semua sisa membran timpani diangkat, semua osikal diangkat, kecuali stapes. Itu adalah radikal. Kemudian, ada perkembangan baru, apa yang disebut modified radical mastoidectomy. Nama ini ternyata yang menemukan orangnya namanya bondi. Jadi, disebutnya bondi surgery. Jadi, kalau saya sebut bondi surgery, presiden mesti tahu bahwa yang saya maksud adalah modified radical mastoidectomy. Ini sama juga. Bagian atasnya perform eradicate dan lain-lain sama. Nah, bedanya, nah ini di poin kedua nih, bedanya dengan radikal adalah bahwa memberan timpani, sisa memberan timpani, kemudian sisa osikal, itu ditinggalkan untuk mempertahankan sisa pendengaran. Jadi, sisa memberan timpani dan sisa osikal ditinggal. Tapi, ternyata modified radical mastoidectomy yang asli, yang diperkenalkan oleh bondi, ternyata juga tidak melibatkan jenis rekonstruksi apapun. Tidak meletakkan graf, tidak melakukan osikuloplasti. Jadi, bedanya hanya sisa-sisa struktur memberan timpani dan tulang pendengaran dibiarkan apa adanya di sana. Setelah itu ditinggal. Jadi, tetap saja sebuah kavitas yang basah. Seperti itu. Nah, kemudian semenjak bull stain dan zoner memperkenalkan timpanoplasti, yang kita kenal dengan timpanoplasti tipe 1, timpanoplasti tipe 2, timpanoplasti tipe 3, sampai tipe 5, lahir sebutan baru. Jadi, kanal wall down, prosedur atau prosedur kanal wall down itu lahir dikarenakan dilakukan modifikasi dari apa yang terjadi pada prosedur radikal maupun modified radikal. Nah, di dalam kanal wall down prosedur ini kemudian ada di dalamnya tindakan-tindakan untuk satu mengobliterasi kavitas atau mengembalikan liang tengah. Mungkin teman-teman kalau dengar presentasi ada posterior ear canal reconstruction obliteration, itu tujuan yang satu adalah mengembalikan fisiologi dari telinga kita yang memang harusnya tidak berupa rongga yang besar. Tapi itu. Kemudian, karena kavitas mastoid yang besar tadi ternyata menimbulkan masalah, maka lahir belakangan baru ternyata operasi telinga tengah itu tidak harus liang telinga itu diruntuhkan. Karena kalau diruntuhkan akibatnya basah terus. Seperti itu. Nah, sehingga lahirlah intake canal wall timpanoplasty with mastoidectomy. Jadi, ada yang bilang mastoidectomy with timpanoplasty atau ada yang nyebutnya timpanoplasty with mastoidectomy. Ini jangan bikin bingung. prosedur sendiri-sendiri. Jadi, timpanoplasty itu merifer kepada bagaimana kita merekonstruksi membran timpani atau osikel. Itu sebutan apa itu? Sebutan untuk yang timpanoplasty tipe 1 sampai 5. Saya pernah ditanya, Harim, operasi telinga itu kalau ditanya residen operasi telinga itu apa sih yang timpanoplasty? Jawabannya timpanoplasty atau yang mastoidectomy? jawabannya adalah dua-duanya. Tetapi, yang satu adalah timpanoplasty yaitu plastik adalah rekonstruksi timpano adalah timparongga takum timpani. Itu meliputi di sana ada miringoplastinya, ada osikuloplastinya, dan plus mastoidectomy. Kita lanjut berikut. Nah, ini sekilas tentang kanal wall up atau intake kanal wall. Kalau teman-teman residen lihat sebutannya itu ternyata ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan nama yang mana sebenarnya operasinya adalah sama. Hanya namanya berbeda-beda. Ada teman-teman mungkin akan baca di jurnal, ada yang nyebut sebutan kanal wall up mastoidectomy. Ada di jurnal lain ada yang bilang kanal wall up timpanoplasti. Ada yang bilang intake kanal wall mastoidectomy. Ada yang bilang intake kanal wall timpanoplasti. Ada yang bilang lagi combine approach timpanoplasti. Apa laginya gitu ya? Nanti kita jelaskan singkat. Ada tindakan timpanomastoidectomy. Saya dulu di Jakarta paling sering disebut ini, timpanomastoidectomy. Ternyata timpanomastoidectomy itu merefer kepada prosedur yang disebut intake kanal wall timpanoplasti atau intake kanal wall mastoidectomy. Kemudian ada yang nyebut lagi kanal wall up timpanomastoidectomy. Ini baru-baru saja nih. Beberapa tahun terakhir muncul kata-kata timpanomastoidectomy dinding utuh dan timpanomastoidectomy dinding runtuh. Dulu itu sebutan timpanomastoidectomy itu hanya ada satu timpanomastoidectomy saja. Tapi belakangan ada timpanomastoidectomy dinding runtuh. Yang paling bawah ini satu kanal wall up itu intake kanal wall ada satu lagi oh sorry ini yang timpanom dinding runtuh ya. Jadi bisa sebutannya timpanomastoidectomy dinding runtuh untuk yang kanal wall seperti itu. Saya lanjut. Nah jadi sekali lagi untuk prosedur dinding runtuh mastoidectomy dinding runtuh dengan timpanoplasti atau seada yang menyebutnya kanal wall down timpanoplasti itu adalah sekali lagi semua dijadikan satu yang telinga mastoid dan kapum timpani. Nah kemudian telinga tengah itu direkonstruksi dengan melakukan grafting pada memberan timpani dan juga dilakukan bisa dilakukan rekonstruksi dari article seperti itu. Nah yang menarik yang bawah ini yang statement bawah ini di buku saya juga baru dengar gitu. Ternyata memang ada apa ya ada sedikit miss pemberian nama gitu yang menganggap bahwa kalau kita melakukan grafting pada telinga tengah maka prosedur itu disebut modified radical mastoidectomy jadi ada yang menyebutnya begitu bahkan pada penulis-penulis di jurnal pun ada yang menyebutkan seperti itu tapi ternyata kalau kita merefer ke buku yang memperkenalkan sebutan modified radical mastoidectomy atau belia yang namanya body ternyata disana tidak berhubungan dengan prosedur apa yang kita kenal dengan grafting jadi kalau saya melakukan grafting sebetulnya sebutannya lebih baik adalah ternyata saya sebutnya lebih baik adalah kanal wall-down mastoidectomy with timpanoplasty dimana graftingnya graftingnya adalah dikata timpanoplasty tersebut ya seperti itu nah ini juga kadang-kadang teman-teman di buku atau di jurnal istilah-istilah yang ditulis merah ini sering keluar gitu ya ini juga kadang bikin bingung ada prosedur open ada prosedur tertutup memangnya kalau tertutup itu terus nggak diiris kulitnya gitu ya apakah nggak dioperasi ternyata tidak jadi yang namanya prosedur-prosedur pada telinga tengah itu kalau disebut close teknik itu sebetulnya identik dengan prosedur dinding putuh atau intek kanal wall tetapi kalau disebut open teknik maka dia merefer kepada prosedur yang disebut kanal wall down nah tentang bagaimana kita mencapai kafum timpani ternyata bikin istilah lagi beda lagi semua prosedur yang lewat liang telinga jadi teman-teman memasukkan suction memasukkan instrumen pik memasukkan instrumen apapun lewat liang telinga maka teman-teman melakukannya dengan melalui anterior approach berarti ada posterior ya gitu nah ternyata posterior approach itu adalah semua tindakan yang mana kita memasukkan atau menggunakan instrumen dari atau lewat kaktitas mastoid seperti itu nah kalau keduanya gimana gitu ya kadang-kadang kita sudah lakukan mastoidectomy yang telinganya masih ada bagus kemudian kita lakukan atikotomy posterior kemudian kita lakukan timpanotomy posterior kalau teman-teman lagi belajar TBD dari arah mastoid teman-teman bisa lihat osikel lewat lubang si fascial visage yang tadi kita lakukan timpanotomy posterior nah pada waktu teman-teman mengerjakan atau memanipulasi osikel itu bisa dilakukan dengan cara satu instrumen lewat liang telinga satu instrumen lewat kavitas mastoid karena menggunakan jalur anterior dan posterior maka muncullah istilah yang disebut combined approach makanya ada istilah yang namanya combined approach timpanoplasti jadi kalau combined approach timpanoplasti jadi apa? jadi tindakan timpanoplasti yang menggunakan akses liang telinga dan menggunakan akses kavitas mastoid seperti itu indikasi saya rasa saya skip saja nanti bisa dibaca belakangan tidak terlalu penting absolut ada relatif ini juga pre-operative counseling atau apa yang perlu kita jelaskan kalau kita melakukan prosedur kanal wardown untuk yang poin nomor empat ini perlu dijelaskan hati-hati terutama pada pasien wanita yang belum menikah kenapa? karena prosedurnya itu plastik ini membuat defect kosmetik ya teman-teman bisa bayangkan seorang wanita cantik menjalani prosedur kanal wardown setelah itu liang telinganya sebesar kuku ibu jari nah kalau dilihat dari samping ya kalau apa tuh ketemu sama calon mertua gitu dek kok kuping kamu kok besar sekali lubangnya ya gitu kan jadi kasihan beberapa pasien yang sepanjang saya berpraktek jadi dokter otolog ada lima pasien wanita yang belum menikah setelah dijelaskan tentang meatoplasty pasien menolak dia minta dok tolong usahakan diang telinga saya tetap normal nah kalau saya menjaga tetap normal yang telinga ada resiko kambuh nanti kalau resikonya kambuh harus operasi lagi dok sampai anak saya punya suami kalau perlu operasi dua tiga kali kami lebih memilih dia operasi dua tiga kali ada seperti itu jadi untuk poin nomor empat ini penting untuk masalah mediko legal jangan sampai pasien tidak membayangkan cat-cat kosmetik yang ditimbulkan akibat tindakan kanal wall down yaitu tindakan meatoplasinya nah yang ini penting terakhir yang nomor tujuh kalau kita melakukan operasi kanal wall down ya tidak apa-apa kalau masih dua bulan tiga bulan setelah operasi masih basah ya itu sesuatu yang normal karena memerlukan waktu yang lebih lama beda sama timpan operasi tipe satu apalagi kalau transkanal gitu ya lewat liang telinga itu maksimal kita angkat peruban hari ke-7 ke-10 biasanya hari ke-14 sudah kering 100% kering karena kulitnya cepat sekali tetapi kalau kavitas operasi kanal wall down berbeda karena begitu luas maka epitelisasi memerlukan waktu yang lebih lama dan risiko infeksi di perjalanan penyembuhannya juga lebih besar nah ini sering saya ditanya gitu ya yang 10 tahun lama jadi ketua kodi dulu dok kenapa habis kanal wall down itu kok masih basah ya oke lah ternyata apapun operasi departemen manapun operasinya nggak nggak cuma THT mau dokter bedah mau dokter obstin mau apapun yang ada operasi ternyata keberhasilan operasi dipengaruhi oleh 4 faktor ini ya teman-teman semua kalau mau mulai operasi selalu pertimbangkan ini saya kalau ketemu pasien mau operasi ketemu pasien satu pasien faktor pasien ini kira-kira bikin bakalan akan susah disembuhkan nggak yang kedua penyakitnya saya harus evaluasi penyakit yang terbatas dengan penyakit yang luas otomatis akan membutuhkan prosedur yang berbeda dan kesembuhan yang lebih lama kalau penyakitnya sudah luas kemudian operator saya sendiri apakah saya siap dengan prosedur itu seberapa banyak saya sudah mengerjakan prosedur itu dan terakhir adalah fasilitas mau sehebat apapun kita kursus mau dari ujung kutub utara sampai selatan tidak ada fasilitas maka prosedur operasi tidak akan pernah sempurna kalau kita lihat di jurnal kita lihat di textbook semua operasi hasilnya bagus karena fasilitas mereka optimal fasilitas yang sangat maksimal contohnya round knife itu selalu tajam kalau nggak tajam akibatnya yang kelihatan kulitnya robek kalau dipakai miris jadi kerjanya menjadi tidak efektif nah ini apa saja faktor-faktor dari masing-masing 4 ini faktor pasien adalah umur hati-hati mengoperasi umur yang sudah tua keberhasilannya juga akan turun kemudian comorbid pasien diabetes pasien-pasien yang mungkin bisa menyulitkan penyembuhan seperti diabetes kemudian imunokompromise dan anatomi si pasien ini kalau dapat anatominya yang normal Alhamdulillah itu gampang tapi kalau mendapatkan anatomi yang susah meskipun penyakitnya kecil terbatas operatornya jago fasilitasnya mumpuni tapi kalau anatominya susah jangankan sembuh komplikasi pun bisa terjadi ini faktor penyakit parahnya dan perluasan kalau operator adalah otomatis skill kalau skill hanya satu hanya berlatih gara-gara covid tidak pernah operasi saya juga takut jangan skill saya ada yang berkurang gara-gara covid ini anatomi untuk telinga tempat temporal pemahaman tiga dimensi itu penting terakhir adalah fasilitas instrumen dan mikroskop pendukung yang lain saya langsung ke yang kedua menjawab kenapa kok kadang masih basah ternyata kuncinya cuma keempat nomor satu saucer recession jadi membuat seperti mangkok apa itu nanti kita jelaskan adekuat kemudian ini yang sering dipesan fascial reach-nya harus rendah mungkin tapi residential pernah bilang dok kalau fascial reach-nya rendah sekali berarti saya harus berdampingan dengan nervos tujuh tempat tabur nah iya gitu ya ini apa tuh dibilang susah ya susah tapi harus dilatih untuk harus dicapai jadi fascial reach-nya serendah mungkin sedekat mungkin dengan fascial nanti pada penjelasannya yang ketiga adalah tip mastoid nah kenapa nih ya tip mastoid ini kok jadi pembikin biang kela di kavitas yang basah karena tip mastoid ini ada selnya satu yang kedua kalau sudah dibor dia dibor tapi gak diangkat gitu ya tulangnya di bagian luar gitu dia ini seperti mangkok kecil di bagian belakang bawah dari liang telinga jadi tempat nampung sesuatu yang kotor di situ dan terakhir adalah meato plastik kalau empat prinsip ini teman-teman penuhi insyaallah pasti dijamin kering namanya kavitas kalau sampai basah salah satu dari empat tadi itu yang belum sempurna dilakukan apapun teknik operasinya nah ini contohnya adalah disini tepi tepi mastoid yang overhang kita sering sebutnya overhang seperti ini akan menjadikan jaringan lunak retro auricular ini tidak bisa merot kalau PBD selalu ini dihaluskan tepinya ini melengkung round tidak tajam supaya jaringan lunak ini bisa masuk atau ada yang menyebutnya sebagai partial obliteration seperti itu jadi dengan masuk ini maka kavitasnya akan menjadi lebih kecil ada suatu kondisi yang mana itu disebut di buku itu menurut saya penting semakin teman-teman bor tulang itu makin banyak maka di kemudian hari kavitasnya akan makin kecil tapi kalau teman-teman pelit ngebornya saat ini maka kavitas di kemudian hari justru akan lebih besar jadi kebalikan kalau ingin suatu hari kavitas akhir itu kecil maka buanglah tulang sebanyak mungkin ternyata penjelasannya apa dengan tulang dihabiskan sebanyak mungkin maka jaringan lunak di sekitar tulang temporal itu akan mengisi atau menutup kastewit nah ini fasial reach fasial reach yang tinggi seperti ini ada di garis panah merah ini tinggi sekali ini kalau seperti ini jadi teman-teman bisa lihat ada dua mangkok mangkok di depan sama mangkok di belakang nah ini yang yang akan nanti setelah dilakukan meatoplasti bagian mangkok mastoid belakang ini tidak bisa diakses dari liang telinga tetapi kalau fasial reach yang rendah sedekat dengan fasial nerve maka semua kavitas ini bisa dilihat oleh teman-teman pada waktu pasien itu kita periksa di poli seperti itu ini contoh penampilan kalau ini fasial reach nya tinggi jadi seperti masih ada liang telinga sedangkan ini kalau kavitasnya rendah ini ada ada kata-kata disini bean shape cavity ada round cavity ini ternyata dulu saya coba masak katanya yang bentuknya seperti gijel atau seperti kacang itu kemungkinan basah akan besar tetapi kalau kita bikin dia bentuknya round bulat seperti ini kavitasnya maka kemungkinan dia kering sangat besar jadi yang betul hasil akhir kavitasnya berbentuk bulat dan bukan bentuk bean atau bentuk kacang nah ini tadi tip tip ini kalau tidak dibuang maka ada cekungan disini yang mana cekungan ini tidak bisa diakses pada waktu pasien kita periksa di poli setelah operasi jadi akan basah nanti dari sini muncul granulasi berikutnya muncul mungkin epitel yang tidak self-leading sehingga akan ada semacam kolesteatoma lagi di daerah tip seperti itu itu akan bikin basah nah neatoplasti bisa dilihat disini ini adalah liang telinga yang normal setelah kita lakukan kanal wall down maka bukan lagi garis biru diameter itu tetapi menjadi garis merah nanti akan di bagian neatoplasti ada penjelasan apa sih manfaat neatoplasti yang besar makin besar neatoplasti makin kering kavitasnya makin kecil neatoplasti makin basah kavitasnya itu prinsip nah ini sedikit saya ambil satu poin tentang landmark ini apa maksudnya gambar ini adalah kalau suatu hari teman-teman mendapatkan pasien yang kolestiatomnya begitu luas destruksi sudah luas sekali landmark tidak ada lagi kanalnya sudah tidak ada mungkin kanalis lateral sudah tidak ada lagi stafest tidak ada lagi apa yang bisa kita pakai sebagai landmark satu-satunya landmark yang akan selalu ada pada kondisi destruksi yang paling luas adalah tuba estahius atau muara tuba jadi caranya teman-teman dapat muara tuba estahius setelah itu orientasi anatominya dilakukan seperti ini mengikuti protimpanum hipotimpanum karetrotimpanum dan ke atas untuk mencari di mana patral kanal di mana oval window kalau masih ada di mana si prosesus pocleriformis jadi muara tuba estahius atau hulu ya hulu tuba estahius atau protimpanum ini adalah landmark yang konsisten pada kondisi penyakit meskipun penyakit yang paling parah sekalipun baik kita lanjut oke ini tidak terlalu penuntung oke saya lanjut ke tentang yang neatoplasti bisa kelihatan dokter mas cita jelas dok jelas oke saya sekarang lanjut tentang neatoplasti tadi tentang kanal wall down sudah dan salah satu apa itu kunci keberhasilan adalah adekuat neatoplasti ini saya tidak perlu singgung lagi ini gambar cuma ada di satu buku ini gambarnya potongan aksial jadi disini ada cerebelum ini adalah sinusikmoid ini adalah festival ini adalah sapes dokter terakhir mungkin perlu slide masih slide yang pertama tadi oh oh sebentar maaf saya sebentar oh masih yang pertama ya dok ya masih yang pertama oke oke baik oh ya sudah dok ya itu adekuat neatoplasti sudah oke sudah ya dok ya maaf maaf jadi ini tadi depannya maaf ini depannya judulnya ini kemudian apa ini tadi sudah ya tentang keberhasilan sebuah prosedur otasi apapun itu nah ini dia apa sih maksudnya adekuat neatoplasti ini sekali lagi gambar yang hanya ada di sebuah buku saya cari di jurnal juga gak ada tapi cukup bagus gambar ini karena bisa menjelaskan atau bisa membantu kita memahami kenapa neatoplasti yang besar itu adalah mutlak diperlukan ya makin kecil neatoplastinya ya makin basah setelah itu ya makin besar neatoplastinya makin kering kavitasnya pertanyaan berikut berarti kosmetiknya jelek sekali ya kalau mau berhasil kering gitu ya jawabannya ya jadi ada yang mengatakan bahwa di hari kita melakukan kanal wall down maka pertimbangan kosmetik kita korbankan ya jadi tidak ada pertimbangan kosmetik menjaga kosmetik yang baik pada tindakan kanal wall down mengapa? karena aimnya adalah kavitas yang kering safe and dry ear kalau kita ditanya tujuan operasi telinga itu apa? yang utama yang utama adalah safe and dry ear baru yang kedua kalau bisa kita perbaiki pendengaran seperti itu tetapi aim nomor satu adalah safe and dry ear teman-teman bisa lihat disini ini adalah potongan aksial disini adalah tuba istahyus disini ada stapes yang di dalam gambar ini diletakkan kolumela atau tulang rawan bisa seperti itu kemudian di atasnya ada membran seperti ini dan ini adalah rongga kavitas di daerah ini yang sering kita sebut sebagai sinodura angle teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman habis operasi kanal wall down teman-teman harus memeriksa pasien itu dipoli jadi teman-teman akan melihat mikroskop dari arah ini melihat ke dalam kalau yang telinga atau meatoplastik ini kecil maka bagian posterior ini sampai sinodura angle ini teman-teman tidak akan bisa lihat nah kalau tidak bisa dilihat tidak bisa diakses oleh section padahal operasi ini menjadikan rongga liang telinga yang tadinya fisiologi ada self-clinic kita ubah menjadi rongga besar yang bottleneck yang menyempit di bagian luarnya sehingga kemungkinan untuk tidak self-clinic di bagian ini akan sangat besar jadi pendek kata teman-teman sudah berhasil melakukan grafting epitel sudah numbuh mungkin sebulan dua bulan dari operasi kering tapi kemudian enam bulan kemudian pasien datang ke teman-teman lagi dengan pertanyaan dok kok basah lagi ya dok kenapa saya dulu awal-awal kok basah lagi ternyata kuncinya ada di sini ini semakin bentuknya kayak kantong semakin pasca operasi ini akan basah makanya ada prosedur kemudian rekomendasi melakukan obliterasi sebetulnya di obliterasi yang mana sebetulnya di obliterasi ini yang berbentuk segitiga di sini kalau ini ditutup maka yang telinga dari luar ini bentuknya tidak lagi bottleneck tetapi lebih kayak kantong di bagian dalam tetap lebih lebar tetapi tidak ada bottleneck yang separah ini nah sebelah kanan ini kalau meatoplastinya besar bisa teman-teman bandingkan garis meata dengan garis biru ini maka jarak garis biru dari sinodura ke tepi liang telinga yang baru kalau meatoblastinya lebih besar ini lebih pendek akibatnya apa kalau jarak ini lebih pendek teman-teman bisa melihat dari mikroskop jadi kalau posisi pasien suruh menoleh mendekati teman-teman yang lagi periksa teman-teman akan bisa melihat dari sini pandangan kita masuk ke dalam kita bisa melihat sinodura angle ada pernah saya pas di kongres saya tanya kita bisa memperkirakan nggak sih ini pasien saya yang saya operasi ini bakal akan kering apa nggak oh gampang dia bilang gitu gimana pokoknya kalau kamu pakai mikroskop kamu nggak bisa apa meskipun kamu gerakan kanan dan kiri kepala pasien kamu tidak bisa melihat daerah-daerah sinodura sudah pasti pasien kamu pasti akan basah lagi jawabannya begitu jadi semakin bagian sinodura ini tidak terlihat dari luar maka hasil operasi dari kanal wall down nanti akan basah kenapa basah disini tidak self-cleaning akan mengumpul debris keratin dan kita ketahui debris keratin itu higroskopik dia mudah menangkap air menjadi lembab lembab selanjutnya akan infeksi nah ini tentang videonya ya tadi dokter masih menyampaikan step by step saya disini hanya akan menampilkan dua macam apa ya dua macam tipe dari meatoplasty ini harus saya garisbawahi dari depan teknik meatoplasty itu banyak ada kelebihan dan kekurangan masing-masing bukan yang meatoplasty yang prosedur A lebih baik dari B atau B lebih baik dari C C lebih baik dari A tidak begitu ya nomor satu apapun prosedurnya kembali kepada teman-teman sekalian tadi ingat di empat faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan operasi kalau menurut teman-teman prosedur A meatoplasty yang jenis A itu mudah dan nyaman silahkan lakukan ya kalau ternyata mungkin sudah nyoba 5-10 hari kok masih juga kesulitan gitu ya jangan dipilih coba yang jenis lain mana yang nanti pada akhirnya teman-teman akan mendapatkan oh tekniknya meatoplasty yang kini cocok buat saya ya jadi untuk keberhasilan suatu operasi faktor serjen itu penting kalau serjennya misalnya saya saya punya apa itu prosedurnya meatoplasty A kemudian saya bilang ke residen kalian harus mengerjakan prosedur A ya betul sih selama mereka belajar gitu ya tetapi belum tentu prosedurnya meatoplasty A itu cocok untuk seorang presiden dibandingkan yang lain satu itu yang kedua kalau mau belajar jangan pindah-pindah prosedur ya tekuni satu prosedur dulu sampai maksimal benar-benar kesulitan baru pindah ke prosedur yang lain kalau misalnya teman-teman baru 2-3 kali sudah menyerah nanti nyoba prosedur B 2-3 kali menyerah nanti yang ada semuanya setengah mateng kalau setengah mateng keberhasilannya pun juga akan menurun nah ini saya sampaikan ada dua yang pertama ini sebetulnya apa yang sering atau rutin dilakukan oleh teman-teman yang ada di UKM mungkin dokter Masita yang ini pernah ke UKM ya dokter Masita ya ini kalau dulu dari Prof Lokman beliau kemarin dokter Prof Asma waktu di Solo juga nyebut saya selalu lupa dokter Lina mungkin masih ingat metoplastinya siapa namanya saya lupa terus terang tapi ada penemunya nama orangnya prosedurnya ini jadi jadi prinsipnya begini di metoplasti ini itu ini yang telinga jadi ini kavitas nah ini contoh kavitas yang round bukan yang bean shape round itu begini bulat ini tip mastoid disini sudah tidak ada jadi ini adalah kanalis lateral ini adalah areanya promontorium dan bentuk kavitas ini bulat bukan seperti ginjal nah ini resepnya untuk kavitas mastoid yang kering kemudian prosedur itu meminta kita untuk membuat flat flatnya itu ada dua ini adalah flat dari dinding anterior ini mungkin teman-teman residen kalau lihat ini perlu melihat berulang ini bukunya ada di bukunya mirkotos silahkan dibuka di sana ada detail step-by-step dengan tulisannya tapi memahami prosedur di dalam textbook itu kadang-kadang juga tidak mudah jadi perlu teman-teman sekali-sekali melihat langsung bagaimana prosedur itu dipraktekan di badan pasien nah ini adalah posterior dinding posterior sedangkan ini adalah dinding anterior dan sebagian inferior jadi yang di belah ini adalah dinding inferior ini adalah potongan aksial potongan aksial dari liang telinga jadi kalau ini dinding posterior kulitnya maka nanti irisannya di sini dan di sini nah ini adalah insisi di dinding inferior ini superior ini adalah tegmen nah seperti itu dibuka ini pakai pelindung instrumen supaya jarumnya tidak nusup kulit yang anterior seperti itu nah satu lagi di superior kadang-kadang posisinya juga susah harus dipegangin ini karena pisau akan tertahan oleh dinding superior ya maaf dengan tegmen ini ini dibikin irisan ke dua nah sampai di sini kalau kita stop maka ada flap yang basisnya ada di posterior ini sebelah sini adalah conca auricula ini adalah conca auricula ini adalah kelanjutan dari liang-turinga posterior jadi ada irisan di superior tadi ada irisan di inferior jadi menjadi flap yang gambar ini nah setelah ini dipotong ini kan ada kulit superior yang nyambung ke depan nah ini bukan yang ini nah ini kalau yang dilipat ke astas ini stop saya stop di sini yang dilipat ke atas itu adalah yang ini ini dilipat ke atas nah kemudian nah ini dinding anterior ini flap yang ini adalah kalau di buku adalah gambar yang flap yang sebelah kanan ini nah ini adalah dinding anterior yang telinga seperti itu ini dikerjakan dari posterior dikerjakan dari belakang kalau teman-teman mau dikerjakan dari depan ya boleh seperti itu waduh waduh kayaknya agak hang ini saya halo dokter masih ya dok ya dokter hari bentar ini ini agak ngehang bentar bentar ya oke jadi gak banyak kok slide-nya oke bentar ya maaf sekali kok tiba-tiba hang mungkin software yang gak perlu dimatiin dulu dokter hari iya gak saya gak ada buka software cuman apa tuh si apa waduh berhenti deh sehat ya mungkin sambil diskusi dulu dokter masita ya silahkan dok dokter mau tunggu atau kita pindah ke step kedua apa mungkin sambil pause dulu ini saya beresin komputer kalau ada pertanyaan mungkin oh silahkan baik-baik dok silahkan dokter harim di perbaiki aja dulu mungkin ada dari sudah sudah baik mungkin ada dari partisipan yang ingin menanyakan sejauh yang sudah dijelaskan oleh dokter harim tadi dokter harim sambil kita tunggu barangkali kalau tidak ada pertanyaan terdengar suara saya terdengar dok jelas 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 istilah kanal wall down tadi kalau kita rekonstruksi dokter harim bilang itu ditambahkan kanal wall down dan timpanoplasti gitu ya dokter harim tadi penjelasannya seperti itu prof apabila ada timpanoplasti maka kanal wall down biasanya istilah kanal wall down itu sudah termasuk timpanoplasti seperti itu di buku ya kalau ditambahkan tentunya lebih baik ya kemudian istilah yang timpanum mastodectomy itu istilahnya dokter yang memasarkan istilah itu supaya nanti dulu kan kalau kita lakukan timpanoplasti bisa gaknya kita operasi plastik gitu jadi saya ingat sekali dokter sukirman bilang udah tulis aja timpanum mastodectomy jadi bukan timpanoplasti tadi saya lihat orangnya ada yang ngomong jadi kalau timpanomastodectomy dilakukan mastodectomy dulu kemudian dilanjutkan dengan timpanoplasti sama sebetulnya sama cuma dipasarkan oleh dokter Sukirman kita pakai saja timpanomastodectomy supaya tidak berurusan pusing dengan asuransi gitu tidak disangka itu tindakan plastik seperti itu ya prof ada orangnya mungkin dokter Sukirman bisa menjelaskan saya lihat tadi ada wajahnya Assalamualaikum dokter Sukirman mau sholat gak jadi-jadi sholat sholat itu jam 12 belum sholat tapi Alhamdulillah bagus tapi kalau 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 apa zoom gini gak usah pakai masker lah jadi kalau tadi dilihat bagus sekali kuliahnya halo dengaran ya ya dok ya dok ya dok mengenai istilah karena wall down karena wall up saya malah tempat ini di prof Suzuki itu kan dia selalu rekonstruksi postural karena wall walaupun kadang-kadang hanya selalu dia runtuhkan liang telinga di bagian anterior yang telinga sehingga dia selalu kan wall down and then carna wall up kemudian istilah timbano ini karena kita selalu melakukan mastodekomi kemudian timbano plastik itu ada yang mengatakan mastoid timbano plastik saya melihat bahwa asuransi itu kalau sudah pakai plastik di belakang dia alergi kenapa sebut timbano mastodekomi karena kita melakukan mastodekomi dan kita melakukan timbano plastik beda dengan hanya timbano plastik saja kita melakukan hanya tanpa mastodekomi tapi kalau dengan mastodekominya terserah mau kanal walk up mau load down namanya timbano mastodekomi sehingga ada juga saya lihat presentasi timbano mastodekomi karena wall up timbano mastodekomi karena wall down timbano mastodekomi ada jadi enggak dikaharan jadi tapi dokter benar dokter sukirman mungkin sekalian menjawab ada pertanyaan dari dokter Ashadi bagaimana baiknya untuk bahasa BPJS mungkin yang dimaksud adalah timbano saya kira ruli yang tahu bahasa BPJS kalau saya enggak tahu atau cacar biasanya yang sering ngutak-ngatik istilah di BPJS kalau enggak salah ada timbano plastik mastodekomi sama dan timbano terpisah timbano plastik apapun istilahnya jasanya sama kalau enggak salah timbano plastik dengan mastodekomi atau timbano mastodekomi justru kalau kita lakukan timbano mastodekomi kemudian rekonstruksi positron kernawa oksikloplasti masuk dalam kotak mastoid dan lain-lain jasanya turun itu yang saya kenal itu hati-hati di dalam ini lebih baik silakan timbano plastik aja atau mastodekomi jadi karena kalau dimasukkan timbano mastodekomi positron plastik dan sebagainya itu malah di klasifikasi ini masuk dalam kelompok mastoid dan lain-lain tentu termasuk dengan metoplasti ya dok tergantung tapi kodersnya kodernya menetapkannya gimana kalau kodersnya salah menetapkan jasanya turun bedanya berapa saya gak tahu ya tapi caca marul itu yang biasanya ada caca kalau misalnya dokter caca ada disini mungkin nanti dokter caca bisa menjelaskan ya dokter ya ya tapi ya itu hati-hati di dalam BPJS nanti kan teman-teman daerah banyak nih bergaul dengan BPJS nah itu jangan salah menyebut kodenya menetapkan jangan menyebutnya menetapkan kode di dalam kita melakukan operasi telinga ada keuntungannya juga macam kalau yang lebih awal lagi contoh dari awal dari pemeriksaan awal pemeriksaan gargutala jasanya sama dengan OAE BERA ISS dan sebagainya ya itu juga ada ya jadi kita tes penala itu sebetulnya sangat perlu sekali dan di BPJS itu mendapat jasa yang yang sama dengan BERA WAE tinggi biasanya ya itu strategi BPJS yang selama 3 tahun terakhir ini kutak-kutik oleh anak-anak muda itu saya kira gitu ya terus kan mas selesai itu ya ya silahkan mas dokter dokter hari terima kasih selamat siang Prof. Helmi dokter Sukirman semoga sehat berapa kilo itu ini makanya dipotong sampai leher aja bro kalau ke bawah dikit gak amat bro tapi tapi klimis masih sempat cukur ya Helmi lebih jerem lagi iya Prof Helmi Bro gak pernah keluar rumah distrap sama anak-anak terima kasih tadi masukannya ya Prof. Helmi dokter Sukirman tapi sebetulnya apa ya merespon dari yang Prof. Helmi sampaikan istilah timpano mastodectomy memang banyak apa tuh secara internasional memang ada jadi saya malah dapat itu di buku Mirkotos itu sudah publikasi tahun 97 dia disitu saya lupa penulis yang cukup terkenal dia menulis di buku Mirkotos itu mengatakan bahwa timpano mastodectomy itu identik atau sama dengan combined approach timpanoplasti seperti itu Prof jadi memang istilah timpano mastodectomy ini istilah yang memang sudah lama dikenal seperti itu saya mungkin lanjut tadi apa tuh dokter Masita lanjut yang metoplasti metoplasti ya sebentar ya Prof kalau ada koreksi mohon silakan saya banyak sekali belajar dari Prof Helmi kalau urusan operasi ini yang musesat oh enggak Prof sama sekali dicocokkan di buku ada kok selalu kok jadi tadi ini sudah ya saya lanjut aja ke berikutnya ya jadi nah ini tadi kan dipotong dari belakang itu saya hanya bisa memotong liang kulit yang menutup liang telinga dua per tiga dalam tetapi prosedur ini harus dilanjutkan ke lateral sampai memotong kulit liang telinga yang sepertiga luar nah untuk memotong yang sepertiga luar ini harus dilanjutkan dari luar nah ini istilahnya melewat lewat meatus gitu ya ini kita lanjutkan kemudian setelah itu dengan bantuan apa tuh spekulum hidung ya atau ada yang juga menyebutnya irkanal spekulum seperti ini tapi ini adalah spekulum hidung yang biasa membuka naris anterior kita buka di bagian superior dan inferior ya melanjutkan dari insisi yang kulit dua per tiga dalam tadi nah ini mungkin Prof Elmi kalau masih ingat Prof Elmi selalu Flokman menyebut penem apa tuh orang yang memperkenalkan ini saya lempert atau mungkin kalau gak salah lempert betul gak enggak ingat meatoplastinya lempert kalau gak salah itu tapi nanti mohon teman-teman cocokkan ya jadi dia membentuk flap di posterior selalu kalau berdiskusi dengan teman-teman semua dari UKM atau Malaysia ada yang berbeda dengan apa yang kita lakukan adalah mereka mengerjakan meatoplasti ini bukan di akhir prosedur tetapi mereka mengerjakan di awal prosedur sebelum melakukan mastoidectomy saya tanya kenapa kok di depan lah kalau di belakang Dr. Arief itu akibat tindakan meatoplasti itu Anda akan menemukan perdarahan yang sangat banyak padahal setelah Anda melakukan meatoplasti tahap berikutnya Anda melakukan grafting atau mungkin meletakkan prostesis atau mungkin meletakkan kolumela dari osical yang kita bikin akan menyulitkan jadi kami melakukan meatoplasti itu di depan sehingga pada waktu nanti kita akan melakukan grafting luka di liang telinga itu tidak lagi berdarah jadi saya mendengar itu oke masuk akal kadang-kadang saya coba seperti itu tapi ya karena dari dulu diajaring profilmi kita mengerjakannya belakangan tapi kalau saya mungkin 80% selalu saya kerjakan juga belakangan juga sambil hemostasis tidak ada masalah nah kemudian yang penting lain adalah meskipun kita melakukan meatoplasti tetap ada risiko yang namanya restenosis atau stenosis mengecil lagi dan padahal kita tidak ingin itu terjadi nah apa yang menyebabkan restenosis pertama adalah kartilago kartilago liang telinga sepertiga luar dan kedua kita harus membuang dari kartilago sebagian dari kartilago konka kalau tidak maka recoil dari kartilago itu akan menyebabkan meatoplasti yang kita bikin menyempit lagi jadi sudah operasinya bagus kering tapi 2-3 tahun kemudian datang dia menyempit apalagi kalau kemudian timbul scar atau keloid dan lain-lain akan lebih menyebabkan risenosis yang lebih parah lagi nah ini setelah diiris berikutnya adalah supaya lubangnya besar tidak hanya kartilago yang dibuang tetapi jaringan subkutis di bawah yang telinga sepertiga luar itu juga harus dibuang dengan tetap mempertahankan keutuhan dari kontinuitas kulit dari konka sampai ke hujung dari flatnya ini saya stop semoga tidak hang lagi nah ini ini yang bawah tadi irisan yang atas ini selanjutnya dilanjutkan irisan bawah jadi sekali lagi semuanya mungkin coba dicocokkan kalau saya tidak salah namanya ini lamper ini selanjutnya nanti setelah membuat flap posterior diranjutkan dengan membuang jaringan soft tissue di bawah kulit nah ini dia jaringan subkutis liang telinga ini ada bulunya ada rambutnya artinya ini adalah kulit liang telinga seperti tiga luar ini kita ambil sebanyak mungkin ya sebanyak mungkin makin kita pelit ngambilnya atau sayang-sayang makin nanti hasil akhirnya metode plastik kita akan menjadi sempit nah ini pentingnya tadi keberhasilan adalah salah satunya adalah fasilitas kalau kita punya gunting yang tajam wah ini bisa kulitnya bisa tipis sekali tapi kalau gunting kita tumpul nah ini maaf nih yang dibikin video ini guntingnya agak tumpul jadi agak ngunyah sedikit ya mesti digigit-gigit beberapa kali itu terus terang membuat kerusakan dari jaringan kulitnya jadi kalau teman-teman bekerja dengan alat yang ideal insya Allah juga hasilnya akan lebih bagus seperti itu ya nah ini sudah dihilangkan ini undermining di bawah kulit tidak boleh robek tidak boleh putus ya ini adalah velp posterior adalah flag yang ini ya disini dari gambarnya hanya meninggalkan jaringan subputis yang tipis seperti itu ini saya stop dulu selanjutnya nah ini adalah nah ini tadi masih mengambil jaringan subputis berserta kalau tidak salah ini ada kartilagonya juga ya jadi semua kartilago jaringan lemak sebagian dari otot jaringan ikat kita ambil sebanyak-banyaknya supaya metoplastinya sempurna seperti itu ya ini pengambilan konka bisa dari belakang bisa dari depan kalau dulu kalau ini ngajarin saya dari belakang dan rutin saya hari ini juga masih dari belakang nah ini dia flagnya flagnya kalau ditarik ke belakang dia jadi seperti jabir yang cukup panjang ada mungkin 2 cm lumayan untuk modal epitelisasi dari kakritas nah ini ya jadi ini namanya apa atau dirempot amiatoplasti jadi kalau sudah baru nanti kita letakkan di atas graf seperti itu nah ini yang prosedur rutin nih boleh kalau teman-teman lihat apa tuh yang saya juga waktu residen ini yang saya sering melakukan ya itu adalah membelah konka menjadi 2 bagian yang superior dan inferior dan ini liang telinga sekarang rutin saya lakukan bagian tabung karena gini konka dan liang telinga 2 per 3 dalam bentuknya berbeda liang telinga 2 per 3 dalam adalah sebuah tabung sedangkan konka adalah berbentuk mangkok maka saya saya pisah dahulu kemudian setelah itu yang bagian tabung ini saya bagi menjadi 2 1 di inferior 2 flap flap di posterior dan flap di inferior seperti itu setelah itu difisasi selanjutnya mengambil ini adalah mengambil konta tadi kontanya di belah kemudian kartilagunya diambil dari arah posterior seperti itu ini mungkin yang rutin kami kerjakan seperti itu ini adalah flap temporoparietal flap yang akan dipakai untuk obliterasi jadi tadi kalau tidak kepingin meatoplastinya besar tukernya adalah mempersempit kakitas dengan obliterasi tetapi kalau tidak mengerjakan obliterasi ya tukernya adalah meatoplasti yang besar seperti itu nah ini adalah mengambil kartilagu konkar saya skip nah ini adalah jabir kulit bagian dalam nah ini adalah si apa flap anterior superior base temporoparietal flap ini diturunkan dari arah atas menutupi sinodura angle biasanya alhamdulillah bisa sampai nutupin sinusit moid segala sehingga kakitasnya relatif relatif sempit tapi kalau teman-teman belum nyaman atau wah ini kok rumit susah gitu ya ya sudah grafting biasa saja tetapi karena nanti kakitasnya besar tukernya adalah harus meatoplasti yang besar supaya bisa diakses dipoli pada waktu pemeriksaan pasta opasi seperti itu ini saya biasanya kalau seperti ini saya tidak lakukan opsi kolopasi pada saat bersamaan karena juga mengontrol untuk kolumelanya susah sekali mendapatkan mengontrol di bawah mikroskop seperti itu nah ini tadi di sini bisa dilihat ini bisa menutup sinodura angle saya lanjutkan sedikit lagi ya satu lagi nah kalau kebetulan sedang beruntung meatoplasti ya seperti ini gitu ya kita mendapatkan meatoplasti yang tidak terlalu besar dan kadang-kadang beberapa pasien kalau ini bisa bentuknya bulat itu pakai earring it pun bisa enggak kelihatan lagi dok oh sorry oh sorry saya belum ubah maaf maaf saya belum ubah bentar ini soalnya baru kali ini pakai zoom dengan ini gimana ya biasanya kalau ada gangguan teknik tanyanya harim mengingatkan zaman dahulu bro nah ini ya jadi kalau lagi ini apa tuh kalau lagi mujur gitu ya hasil akhirnya setelah setelah 6 bulan itu bisa dapat kering-keringa yang ya hampir bulat ya hampir bulat dan beberapa pasien bahkan dibikin earmode untuk hearing aid itu bisa seperti itu ya seperti ini ini adalah ini kavitasnya seperti itu lehatan ya nah ya jadi apa relatif self-cleaning tidak ada ini belum dibersihkan jadi masih asli seperti itu ya belum di korek-korek ya ini kanalis lateral ya disana ini dulu supratubal recess atau anterior etic recessnya ini ya nah tadi yang karena pakai flap yang ketutup yang hanya bagian belakang atas ini atau bagian depan pada beberapa pasien tetap terjadi cekungan-cekungan yang tapi biasanya masih self-cleaning baik baik saya rasa itu dokter masita mungkin ada komentar dari prof.elmi ada beberapa pertanyaan juga dari pemantuan pertanyaan dulu bukan pertanyaan dari halayak dulu saya cuma ada beberapa pertanyaan lagi banyak yang sudah lupa ada beberapa pertanyaan dokter harim salah satunya adalah apakah ada kondisi khusus yang membuat surgeon memutuskan untuk melakukan radikal mastodectomy dengan atau tanpa obiterasi sebenarnya sedikit sedikit berbeda pertanyaannya tapi tadi kan dokter harim menjelaskan tentang kanawal daun ya jadi apa kadang-kadang pertama dari persiapan pasien ya dari persiapan pasien ini sekali lagi kalau kita bisa lakukan persiapan operasi dengan CT scan sebenarnya kita bisa merencanakan dengan lebih baik dalam arti kita menghindari tadinya awalnya mau kanawal up ternyata tiba-tiba tengah jalan wah ini harus saya kanawal down tapi kemungkinan itu tetap ada dalam operasi apapun dari yang tadinya operasi terbatas kemudian kita harus switch ke operasi yang sangat ekstensif itu sesuatu yang bisa terjadi dalam prosedur operasi apapun ya jadi teman-teman tidak perlu khawatir itu kalau ada CT scan manfaatkan CT scan untuk mengevaluasi seberapa banyak liang telinga posterior itu terdestruksi kalau dia terdestruksinya banyak nah kembali kepada tadi faktor surgeon kalau kalau sebagai surgeon saya misalnya sudah terbiasa dengan melakukan obliterasi rekonstruksi dinding posterior liang telinga maka pada waktu operasi mungkin saya bisa memilih dua sisa liang telinga itu saya pertahankan sebagian kemudian saya rekonstruksi dengan tulang rawan bisa begitu tetapi kalau saya tidak konvinien atau tidak biasa dengan dengan prosedur-prosedur yang mungkin rumit anjurannya adalah mendingan pakai prosedur yang open karena semua yang open prosedur yang lebih sederhana resiko kekambuhannya lebih kecil jadi kalau teman-teman tidak terbiasa atau konvinien dengan tindakan rekonstruksi itu lebih baik klasik mungkin klasik radikal gitu ya dokter masita tapi sekali lagi kalau melakukan klasik radikal artinya tidak klasik radikal ada dua nih klasik radikal yang mana yang dengan ditutup graf atau tidak ditutup graf gitu kalau dengan yang ditutup graf mungkin penyembuhannya akan lebih cepat gitu dokter masita terima kasih dok pertanyaan kedua ya dok dari dokter Lydia Unhas menanyakan apakah ada perbedaan metoplasti pada anak dan pada dewasa adakah mungkin tekniknya atau apa yang membedakan antara anak dan dewasa baik terima kasih sebelum menjawab ke arah itu pertama-tama dulu awalnya operasi telinga tengah pada anak itu filosofinya katanya harus mempertahankan mempertahankan anatomi normal semaksimal mungkin jadi pada anak kalau bisa sih karena wall up itu dulu ya dok ternyata belakangan dengan agresivitas solesteatum yang lebih besar pada anak dan lain-lain maka pada anak lebih dianjurkan melakukan kanal wall down pada kondisi kanal wall down ini seperti kita ketahui kalau kita bertemu dengan pasien anak adalah fungsi pendengaran dok fungsi pendengaran itu pada usia anak jauh lebih diperlukan dibandingkan mungkin kita-kita yang sudah mulai musia lanjut jadi sebisa mungkin pendengaran pada anak ini kalau bisa sih dipertahankan atau diusahakan lebih baik seperti itu kalau dari sisi penyakitnya mengharuskan kita kanal wall down tetapi kalau pada apa pada urusan pendengaran maka meatoplasti ini pada anak usahakan tidak terlalu besar nah tapi kalau saya mengatakan tidak terlalu besar ada resiko kalau diterjemahkan begitu saja berarti nanti akan ada banyak pasien anak yang setelah kanal wall down dia selalu basah gitu ya dok ya padahal kalau dia tidak sembuh kemungkinan sensory neural hearing loss akan besar nah jadi jalan tengah terbaik kalau dari kepustakaan lebih baik kanal wall down dengan meatoplasti yang besar yang besar untuk menjamin menjamin kesembuhan safe and dry ear jadi menjamin tercapainya safe and dry ear nah pendengarannya bisa diusahakan dengan alat bantu kalau kita ingin bikin meatoplasti yang masih bisa pakai alat bantu ya tadi kita mengusahakan meatoplasti yang menghasilkan hasil akhir lingkaran yang masih relatif berbentuk lingkaran gitu ya dok seperti itu tapi tekniknya sendiri sama dok tidak ada beda sama sekali tidak ada anak itu pakai teknik yang mana atau dewasa atau mungkin kalau Prof Helmi ada pengalaman untuk meatoplasti anak Prof ya saya karena udah tua udah duluan bebanyakan gitu ya saya hampir tidak pernah lagi melakukan kanal wall down sedapat mungkin kecuali untuk keganasan atau untuk keperluan-keperluan infeksi yang berulang misalnya ya tapi itulah apakah sekarang dengan adanya BPJS ini lebih baik diajarkan atau diusahakan pembelajarannya lebih dicenderungkan ke kanal wall up karena toh bisa diulang-ulang gitu sehingga misalnya kalau pada anak saya akan ulang 6 bulan gitu jadi second 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 look-nya saya lakukan 6 bulan ya ya itu tentunya dengan meticulously dengan mastodictomy kanal up dengan sebersih-bersihnya jangan buru-buru jadi itulah hampir tidak pernah lagi saya melakukan kanal wall down sekarang karena operasinya lebih cepat penyembuhannya juga lebih cepat dan satu hal yang akan selalu terjadi adalah hearing loss pada operasi kolestiatoma yang kalau dilakukan kanal wall down kadang-kadang bisa di hearing aid fitting tapi seringkali susah seringkali bocor jadi ke-eko ya itu padahal yang kalau up kita masih bisa pasangkan hearing aid seperti itu jadi tapi biasanya Prof ini biasanya kita temukan mungkin karena era BPJS sekarang ini kita temukan penyakit-penyakit yang tadinya jarang kita temui pada anak-anak misalnya extensive kolestiatoma dinding posterior yang sudah erosi yang mengharuskan kita melakukan kanal wall down atau mungkin sudah otor radicalisasi bagaimana dapat Prof dan dokter hari masalah untuk kasus seperti ini ya ya kalau ya itulah itu kan masalah pengalaman tapi kan pengalaman bisa diasah artinya ya dipelajari saya seringkali lakukan apa yang saya bilang saya katakan extended karena wall up kalau kapan-kapan ada 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 waktu bisa saya kemulakan yang saya bilang gak tahu sih itu masuk kanal up juga tapi saya saya katakan itu extended kanal up karena nanti approach-nya kanal up dengan menyelamatkan sedapat mungkin dinding belakang liang telinga bagian luar bagian lateral bagian dalamnya kita kita runtuhkan saja nanti akses ke pathological tissue-nya akan lebih akan sama dengan kanal wall down tapi dinding liang telinganya bisa kita rekonstruksi dengan kartilago penruh pericondrial graft dari koha atau dari kadang-kadang ditambah dari simba juga seperti itu tapi itu sekali lagi sekali lagi tergantung nanti si anak itu belajarnya sudah sampai mana seperti itu kalau masih baru-baru ya kanal wall down dengan sebaik-baiknya terima kasih prof terima kasih dokter masih penambahkan dokter terima kasih bagus sekali mas harim selamat enak dilihat enak skema-sekema rapi dia rapi buru banget kalau saya preman banget apalagi saya jadi memang kita saya setuju profil ini saya hampir enggak pernah melakukan kanal down top jadi itu enggak pernah selalu kita rekonstruksi posterior kanal tapi dalam keadaan perkecualian seperti ada malignancy atau infeksi yang dengan meningitis segala macam itu perlu drainase biarkan terbuka ada juga situasi kita harus melakukan kanal down bukan yang disarakan mas harim tadi juga yaitu kalau sinus lateralnya protrude sekali sampai ke dinding yang telinga high lateralnya kemudian duranya juara rendah dan kita harus membuka etik dan aditus at antrum otomatis itu kanal wall down sehingga itu tetap lebih mudah rekonstruksinya bahkan tidak perlu posterior rekonstruksinya cukup dengan memasang graft dan selanjutnya dan seterusnya kemudian juga sebetulnya kalau mastoidnya sangat sklerotik tadi mas harim saya setuju sekiannya kita tidak temukan antrum ya otomatis kita melihat granulasi kita buka sinus timbani buka etik segala macam dan kemudian kalau memang ada membran yang retraksi saya selalu pakai kartu lagu untuk timbani plastinya saya kira itu komentarnya dan yang penting bahwa rekonstruksi posterior canal wall ini tujuannya antaranya yaitu yang tadi mas harim katakan anak gadis itu jangan sampai dia kelihatan memang betul sehingga quality of lifenya jangan sampai rusak walaupun karena load down maka kita harus perlu rekonstruksi posterior canal wall ini yang memang pada anak-anak muda kita teman kita muda ini memang perlu berajar yang lebih tekun ya enggak apa-apa tapi nyatakan canal wall down step berikutnya mungkin akan bisa direkonstruksi mungkin rujuk senior yang sudah biasa melakukan program dan sebagainya akan direkonstruksi sesudah mengenai saya kira begitu saya banyak lakukan rekonstruksi yang pasca canal terima kasih terima kasih Dr. Sekirman Dr. Hari mungkin ada tambahan ya baik mungkin tadi bagus sekali tadi kita dengar dari Dr. Felmi dan Dr. Sekirman jadi semuanya ini yang utama adalah ada learning curve-nya Dr. Masita dari mulai kita yang baru mengenal istilah sampai kita mengenal apa itu drilling mastoid sampai pada akhirnya nanti step yang terakhir adalah rekonstruksi yang ingin saya garisbawahi adalah dari apa yang disampaikan Dr. Helmi satu beliau memegang tadi ya preservasi anatomi ya itu saya setuju sekali nah yang kedua adalah pesannya Prof tadi meticulous nah ini saya kalau sudah kata-kata meticulous mau ketemu yang dari mau Eropa mau apa kalau ada kata-kata lain yang menggantikan kata meticulous nggak no jawabannya gitu jadi meticulous ini sangat dipengaruhi oleh faktor surgeon kesabaran kadang-kadang nggak perlu kita sudah hafal mengerti tentang anatomi tapi kesabarannya operator otologi itu kayaknya panjang kesabarannya operator otologi itu besar sekali profil Dr. Sekirman detail mesti jelimet nggak bisa saya dulu juga apakah kita bisa yang gampangnya yang gampangnya yang cepat ternyata nggak bisa profil Dr. Sekirman memang mesti sabar kuncinya itu dan kerjanya kita juga kerjanya sabar kayak tukang jam beda dengan operator yang lain kemudian apa tadi setuju dengan Dr. Sekirman juga bahwa ya tadi mungkin mungkin jalan tengah adalah mungkin teman-teman di perifer itu mengutamakan adalah pada step awal mengusahakan semuanya bersih kalau belum grafting belum mahir grafting ya nggak perlu grafting gitu ya tapi yang penting penyakitnya bersih dulu tapi dilanjutkan dengan konsultasi misalnya dikirim ke Profilmi dikirim ke Dr. Sekirman dikirim kepada siapapun untuk berikutnya nanti dilakukan rekonstruksi kenapa karena ternyata mungkin nggak tahu ya Profilmi dan Dr. Sekirman untuk penyakit telinga itu dikatakan sembuh kalau safe and dry ear nah ini jadi sebetulnya kalau setelah operasi masih draining pasien itu sebetulnya belum sembuh nah ini yang apa yang harus kita garis bawahi jadi teman-teman mungkin kalau rekonstruksi itu dirasa masih sesuatu yang rumit paling tidak usahakan untuk mencapai sesuatu yang bersih dan syukur-syukur bisa melakukan grafting tadi ya itu saja Dr. Masita terima kasih kita lanjut silahkan Dr. Harim terlewat tadi mengenai itu meletakkan fasia di kapitas operasi itu akan mempercepat epitalisasi terangkali Dr. Harim bisa tambahkan ya baik Prof jadi memang benar tadi ya tindakan untuk meletakkan grafting entah itu ada yang menggunakan SDSG atau fasia ya itu untuk promote epitalisasi yang lebih cepat dan lebih baik setuju sekali dengan Prof tanpa melakukan penutupan itu otomatis tulang temporal bagian dalam itu akan terekspos akan memicu granulasi dan lain-lain yang akan selalu bikin basah dan yang penting adalah menurut saya yang paling penting adalah membersihkan sel tadi saya kadang-kadang pesen residen adalah satu kalau setelah operasi itu masih basah saya minta mereka untuk mencari sesuatu di dalam kavitas yang warnanya bukan warnanya yang penampilannya dia glossy ini Prof Elmi atau Dr. Stimane setuju atau tidak karena kalau sampai kita bisa melihat permukaan yang glossy kemungkinan yang kita lihat adalah epitel atau maaf mukosa mukosa telinga tengah yang menghadap keluar di saat ini terjadi maka epitel squamous itu tidak akan pernah mau tumbuh di atas epitel yang basah tadi karena ada mukus blanket-nya nah ini menurut Prof Elmi bagaimana Prof? Ya memang di buku-buku juga disebut apabila kita tinggalkan sel mastoid apakah di sinodural angle atau di bagian atik atau di bagian bawah di dekat-dekat master tips itu akan itu penyebab wet post-operatif kakti disebutnya ya itu saya kalau ditanya Rezi Idem selalu saya jawab bagaimana caranya pokoknya pada akhir prosedur pengeboran kamu tidak lagi melihat ini kanal tidak lagi melihat ada sel yang masih permukaannya tertutup oleh mukosa selama makin banyak mukosa yang terekspos karena mukosa ini akan menghasilkan sekret dan kalau ada sekret tidak dikasih jalan dan jalan itu cuma dua jalan keluar ke liang telinga atau jalan keluar ke tuba Eustachius kalau kedua ketuba Eustachius dia tidak punya jalan ke sana ya otomatis dia akan membuat jalan ke liang telinga yang itu membuat draining lagi seperti itu Dr. Masita Dr. Masita kita harus membedakan maaf kita harus membedakan antara rekuren dan residif jadi kalau memang dia kambu kalau residif dia berulang pengalaman saya kebanyakan yang rekuren ataupun residif hanya di telinga tengah hampir tidak ada saya harus membongkar lagi tapi kecuali kalau infeksi berat kebanyakan itu hanya di etik atau di telinga tengah oleh sehat yang muncul lagi dan ini sangat mudah yaitu dengan kita melakukan sekarang dengan adanya endoskopi kita bisa lakukan revisi endoskopi dan kemudian untuk tadi program ini atau Dr. Hari menyatakan dia supaya cepat kering kemarin yang saya sampaikan minggu lalu bahwa saya membuat satu metoplasti long skin metoplasti long skin metoplasti itu dengan metoplasti sehingga liang telinganya kita bisa berpanjang sampai 5-6 mm ke arah membran timbali yang tadinya hanya pada adulus saya kira terima kasih terima kasih Dr. Sukirman saya pernah lihat Dr. Sukirman punya melatoplasti membantu epitelisasi cepat oleh karena kulit liang pun tetap di preservasi untuk membantu terbentuknya epitelisasi yang baru terima kasih Dr. Harin kita ke pertanyaan berikutnya ya baik jadi dari Dr. Ashadi tuba istahius pada pasien kolistiatoma sering jelek kadang ada yang sempit bagaimana rekomendasi dokter untuk melebarkan muara tuba apakah kadang-kadang Dr. Ashadi katanya melakukan graf kartilago timponoplasti setelah kanal ini agak melebar sedikit diskusinya ya Dr. Harin nggak apa-apa Dr. Masita jadi kalau kita bicara tentang penyakit telinga-tengah memang biang seladinya adalah tuba ustafius yang kedua bedanya kita sama rinologi karena saluran ventilasi sinusnya sinus paranasal itu hanya berupa dinding sedangkan kita ventilasinya berupa tabung tabung soft tissue ada sebagian tulang di proksimal tapi dua pertiganya adalah soft tissue yaitu tuba ustafius sampai hari ini tidak ada operasi yang definitif bisa menyelesaikan kenapa karena tuba ustafius tidak diciptakan seperti lubang ventilasinya sinus paranasal lubang sinus paranasal diciptakan untuk selalu terbuka tuba ustafius tidak dia diciptakan normal tertutup sekali-sekali diizinkan membukanya membuka terus salah menutup terus juga salah baik jadi kalau pertanyaannya apa yang dikerjakan dengan tuba ada yang merekomendasi kita membersihkan sel di sekitar protein panum tapi hati-hati untuk operator yang baru tuba ustafius ini bertangga sangat dekat dengan karotis internal kadang-kadang mereka dia ini desen kalau sampai pecah saya tanya kebanyakan jawabannya cuma satu selesai sudah kalau di Amerika katanya oh bisa nanti tinggal pasien beserta mesin anestesi kita pindahkan ke ruang radiologi intervensi jauh enggak di ok sebelah oke berarti baloning karotis internanya bisa dilakukan situ kami saja di RSC mau minta baloning tes oklusi tes balon saja penjatualannya bisa lama sekali jadi kalau sampai pecah kayaknya inalilahi jadi untuk teman-teman yang baru atau baru mengenal telinga tuba ustafius adalah muara tuba ustafius atau protein panum adalah tempat yang cukup krusial hati-hati dengan karotis internal kemudian tentang kartilago rekonstruksi dengan kartilago ya betul setuju saya juga kadang melakukan itu mungkin profilmi dan otoskeman ada masukkan kenapa karena prinsipnya kenapa kita melakukan kartilis timpanoplasti adalah salah satunya kalau dia dipakai untuk pengganti memberan timpani diharapkan dengan kartilago ini kalau sampai ada tekanan negatif dia cukup kuat jadi tidak collapse tidak ada pocket tidak ada refraksi apapun itu tapi ada tukarnya juga meskipun ada sumber dari jerman mengatakan kartilis setebal apapun mungkin setebal kartilago teragus itu tidak akan mengorbankan fungsi pendengaran jadi jangan khawatir dengan tebalnya si kartilago tapi saya setuju karena pasien-pasien dengan gangguan telinga-tengah tidak harus molestiatum fungsi tuba sangat mungkin tidak normal dan apapun yang kita kerjakan mungkin kalau ada Prof. Helmi atau Dr. Skirman ada pendapat apapun yang kita kerjakan sebetulnya kita tidak memperbaiki ventilasi tuba istakius beda sama functional endoscopic sinus surgery mereka rinologi melakukan ventilasi setelah itu terbuka lebar otologi tidak sebelum dan setelah operasi fungsi tuba akan sama mungkin Prof. Helmi atau Dr. Skirman bisa memberikan masukan perihal ini apakah sebenarnya kita bisa mengobati tuba yang jelek sebagai biang keradi dari otitis media ini itu saja dari saya dokter waktu saya kursus AES endoscopic ear surgery dengan siapa yang dari Dubai temannya Dr. Skirman itu yang Dubai yang orang Iran itu orang dia meneliti itu waktu pokoknya spesimen-spesimen yang ikut kursus waktu itu semuanya dilatasi fungsi tubanya dari arah kafum timpaninya gitu nah udah ada hasilnya apa belum inget tuh saya lagi enak-enak dia permisi masukin memasukkan dilatasi balon dilatasi lewat kafum timpani jadi dia berencana nanti endoscopic ear surgery disertai dengan kelebaran fungsi tuba dari kafum timpani pemuluh alam hasilnya udah ada apa belum barangkali dia lanjutkan dengan pasien apa-apa saya ke kursus sama dia udah lama ya memang bicara dengan tuba estafias ini masih banyak pro dan kontra ini sebetulnya bahan yang sudah sejak tahun 80-an kali diskusi ini selalu seru antara yang banyak menelitikan honjo dari Jepang Prof. Hunjo kemudian dari Tel Afif Prof. Sadi Yaakub Sadi ini dari Israel ini juga banyak membuktikan bahwa tuba itu bagian yang sempit hanya 1 mili ismesnya ostiumnya bisa kita bersihkan dari teringat tengah kemudian di muara tuba bisa kita cek kan ada yang torusnya menutup bagian apa yang bisa menutup mengecil dan bisa diperlebar tapi yang menyempit itu hanya tadi kalau Udim 1 mili aja udah ketutup apalagi setengah mili aja udah ketutup yaitu ismesnya pertemuan antara pars cartilaginus dan pars osius ini yang menyebabkan masalah ini sekarang kan memang ada dipasarkan untuk ventilasi tuba ini dengan memperlebar di hidung rongga hidung dimasukkan dimasukkan ke muara tuba tapi ada juga tadi yang katakan profilmi dari telinga tengah ke besar kemudian yang penting jangan kalau mungkin dilatornya itu barangnya mungkin tidak begitu besar tidak begitu keras ya gak apa-apa mungkin bisa aman tapi kalau jangan dikutik-kutik disogok karena itu hanya 1 mili dan penampangnya juga 1 mili ya itu udah dikeliti oleh Yaakob Sede yaitu dengan meneliti orang banyaknya orang menelan sekali itu dia perkirakan sekitar 1000 kali volume telinga tengah itu 1 cc dengan mastoid mungkin 2-3 cc udah diteliti oleh dia berapa kali sehingga itu sebagai ventilasi telinga tengah juga tidak mutlak karena pergantian udara juga terjadi di suaranya gak terdengar dokter Sukirman saya bisa jelas suaranya dengar jelas terdengar jelas jelas terdengar jelas jadi bukan hanya saya ulangi jadi bukan hanya pada tuba masalah eras juga bisa pada mukosa buktinya apa N2 yang ada di gas di telinga tengah dengan N2 di luar itu N2 di telinga tengah lebih tinggi daripada di luar jadi bukan itu yang menyebabkan ventilasi mutlak karena pergantian mukosa seperti juga pada sinus penggantian udara juga tidak hanya seperti juga pada sinus itu terjadi mukosanya sendiri mukosa telinga dan mukosa mastoid yang tipis sekali mungkin kurang tapi mungkin dimukosa telinga tengah jadi kalau saya tidak pernah mutlak yang penting di muara tuba dia sudah cukup bersih kalau tadi kemungkinan kata Asadi tadi dengan kartilagu kita boleh melakukan untuk mencegah retraksi kadang-kadang walaupun sudah dikenal well done dia juga bisa retraksi nah ini menggunakan kartilagu yang menurut saya lebih ideal kalau menurut saya yaitu tadi kata Mas Harim the best technique your own technique tadi ya palisade kartilagu jadi kartilagunya lebih dicacah sehingga kelenturannya kartilagu apakah langsung ke furamen oval atau furamen rotundum kalau memang sudah terjadi kerusakan total masalah pendengaran tentu banyak hal yang lain yang perlu kita gunakan juga dengan implan kah buruk implan atau cochlear implant saya kira situ ya terima kasih terima kasih Dr. Sukirman pertanyaan selanjutnya ya Dr. Harim ya saya gabung dua pertanyaan yang hampir sama yaitu apabila kita melakukan kanal wall down masverdictomy ini ditanyakan oleh Dr. Adrianti dari BPD S1 kemudian dan dilakukan meatoplasti bagaimana caranya mencegah meatoplasti supaya tetap adekuat artinya tidak terjadi stenosis dan pertanyaan yang lain adalah bagaimana melakukan meatoplasti pada pasien dengan ada cauli flower silahkan terima kasih Dr. Masita mungkin yang pertama supaya tidak stenosis adalah satu usahakan membuang soft tissue dan kartilago sebanyak mungkin itu kuncinya makin tadi saya bilang makin kita pelit membuang soft tissue atau kartilago maka nanti di kemudian hari akan menyempit yang kedua adalah fiksasi saya pernah ngalamin sudah soft tissue diambil seperti itu tapi fiksasinya benangnya itu lepas mungkin baru kira-kira dua minggu jadi kontrol berikutnya itu yang namanya kulit itu menggelambil mendekati meatus dan itu bisa menutup jadi fiksasi ini sangat penting ini mungkin ada sedikit segedar saya buka nah ini dok gambar ini dari seorang penulis dari Iran saya dapat jurnalnya gambarnya cukup bagus jadi fiksasi ini ya fiksasi di bagian posterior ada di superior dan inferior ini penting sekali dan kalau bisa kita menggunakan benang yang kira-kira bisa bertahan sekitar 2-3 bulan kalau kurang dari itu biasanya dia akan menyempit lagi jadi dua hal itu jadi fiksasi dan membuang jaringan kutis sebanyak mungkin tadi pertanyaan yang kedua Pak Dr. Masita ada kasus kauli flower adakah trik tertentu untuk melakukan meatoplasty baik kauli flower biasanya melibatkan kartilago auricle di luar kartilago konka sedangkan meatoplasty hanya terbatas paling jauh di kartilago konka jadi sebenarnya tidak ada kait-mengkait Dr. Masita jadi kauli flower obatnya auricle seperti itu sedangkan meatoplasty ini sebesar-besar meatoplasty kita hanya sampai ke kartilago konka yang mana kartilago konka sepertinya tidak jarang sekali terlibat di proses destruksi sehingga menjadi kauli flower mungkin Prof. Elmi ada atau Dr. Sikeman ada komentar mengenai kauter Sikeman kauli flower itu itu sering disebut di buku tapi sih jarang sekali terjadi ya terhari berapa kali ketemu pasien dengan kauli flower seumur 10 tahun terakhir 2 paling ya makanya saya paling 2-3 jarang sekali jarang tapi disebut di buku kan sering sekali jadi memang kauli flowers itu untuk bagian luar bagian lateral bagian sebelah luar dari kongka jadi tidak berhubungan langsung dengan dengan meatoplasty itu pengalaman saya mengenai ini stenosis memang setelah kita jahit atau apa apa terus duluan jahitan kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana terjadi lagi stenosis terutama itu pada pasien-pasien dengan atrisiaplasty atrisiaplasty ya nah sekarang ini kalau saya lakukan atrisiaplasty saya suruh di rumah saya ajari ibunya atau ayahnya pasang tampon sendiri 3 bulan cabut pasang cabut udah kering pun pasang saja kalau sudah mulai kelihatan kecil apa mengecil kasih steroid dicampurkan di tamponnya dan itu saya punya beberapa pasien triter hari ini dan itu berhasil jadi pakai tampon kering aja pakai tampon ya pak tampon salep kayak diganjol jadi rutin dikeluarkan jangan kering kalau tampon kering kasih salep paselin atau apa asalkan terganjol seperti ya fiksasi dari dalam jadinya berarti mesti rutin diganti ya prof ya dan itu bisa diajarkan ke orang tuanya saya mau nambahin satu dokter masita silahkan prof saya ada mau sharing dulu kira-kira tahun 2009 awal-awal saya pernah ngalamin satu pasien cauliflower gara-gara perikondritis pasca operasi kanal wall-down itu terjadi saya punya satu pasien wanita jadi komplikasi dari komplikasi jadi dari meatoplasty itu lukanya terinfeksi seperti itu kemudian menjadi perikondritis ya perikondritis cukup berat waktu itu dirawat dua minggu sampean pesan IV takut benar saya juga terasa memang kemudian terjadi cauliflower tapi bukan cauliflower yang sampai ngelipet rusak gitu ya tidak tapi bentuknya jadi apa tuh helixnya itu jadi beda gitu jadi secara keseluruhan penampilan kosmetik agak menjadi tidak bagus jadi hati-hati dengan komplikasi perikondritis aktifat dari tindakan kita meatoplasty itu mungkin jangan apa kalau dibukul kan dibilang jangan sampai ada exposed exposed cardilage kalau ada exposed cardilage nah itu hati-hati profiling mungkin ada pengalaman yang apakah pasien saya nggak tahu apakah yang dokter saharim dia itu pasien saya apa bukan tapi yang saya alami belum pernah saya temukan cauliflower ada hubungannya dengan operasi mastoid pasien saya apa bukan pasien profiling sudah saya jadi bisa saja terjadi halo silahkan dokter sukir memang cauliflower itu saya mengalami satu pasien saya rujuk ke mas hari nggak mas anak autoimun penyakit lantai penyakit lantai jason masih ingat namanya umur berapa tahun dia dilakukan mastoidectomy kemudian terjadi nekrose jadi otitis nekrose karena autoimun ternyata itu memang akhirnya disembuhkan oleh bagian anak dengan obat-obat autoimun khusus nah itu sekali itu dan itu memang aneh sekali noe nekrotik eksternal otis ya dasmedia dan perichondritif tidak betul banyak yang dalam operasinya betul-betul semua bersih cuci yang bersih jangan lupa ya cuci yang bersih selain badi saya betul bahwa jangan ada kartilago nongol di metoplastinya itu harus semua tertutup kulit kalau mungkin tidak tertutup kulit tapi kulit lebih panjang daripada kartilagonya itu yang penting kalau tidak bisa tertutup dan betul-betul mencuci rungga maistu itu berulang-ulang dan saya selalu pakai quinolone setiap operasi maupun canoldone sehingga kita merendam bagian teringat itu dengan quinolone sehingga mencegah infeksi dan sekarang ini saya kira hampir tidak pernah ada peripondritis atau apalagi cauliflower itu pengalaman pendek saya terima kasih dokter Sukirman kemudian dokter Harim kita ke pertanyaan berikutnya ya ada dua pertanyaan yang saya gabung lagi karena kelihatannya hampir sama yaitu dari dokter Lijia menanyakan apabila dilakukan operasi mastodectomy radica dan tetap basah setelah 3 bulan apa yang harus dilakukan terapi konservatif dan operasi ulang membutuhkan berapa jarak waktu dari operasi pertama kemudian kasus yang sama juga apabila pada dilakukan pada orang tua dengan comorbid diabetes bagaimana sebaiknya kita melakukan penatalaksanaan satu-satu dulu ya dok tapi yang pertama pada prosedur kanal woldan kalau dia masih basah ya dok setelah 3 bulan setelah 3 bulan masih basah kalau 3 bulan masih basah biasanya biasanya hampir bisa dipastikan ada sisa mukosa yang sakit masih kita tinggalkan di sana jadi tadi dokter menyampaikan ada residu ini pasti ada residu entah residu mukosa atau residu dari kolestiatum kalau residu kolestiatum karena dia keratin dia akan dianggap benda asing akan memicu granulasi yang kedua kalau mukosa dia biasanya tidak pakai granulasi tapi dia glossy jadi dia akan draining nah ini kalau sudah draining dia akan terinfeksi kapan kita harus operasi ulang sebenarnya kalau operasi telinga mungkin nanti program bisa menambahkan menunggu jarak itu sebetulnya dalam konteks kependengaran dalam arti begini kalau kita setelah kanal wall down itu satu kita yakin tidak ada komplikasi toss off nya jadi bone conduction levelnya tetap sama dengan sebelum tetapi setelah itu setelah 3 bulan dia masih draining maka kalau kita diamkan yang kondisi draining itu sebetulnya adalah kondisi inflamasi aktif kita ketahui disana ada kuman yang mungkin mengeluarkan exotoksin kemudian mungkin disana ada si kuman sendiri yang mati menjadi endotoksin dan lain-lain si tokin yang mana dia bisa berisiko kalau masuk ke telinga dalam membuat toxic atau toxicity akibat peradangan jadi kalau apan menurut saya sesegera mungkin hanya saja pada waktu revisi ini yang harus diidentifikasi apakah karena sisa kolestiatum ada di sana atau mukosa yang masih ada tetapi tidak punya jalan keluar untuk mukos bangketnya bisa keluar tidak dikasih jalan ketubah maka mau tidak dia akan membuat jalan sendiri ke yang telinga itu jawaban saya mungkin nanti ada masukan dari yang lain kalau yang pertanyaan kedua bagaimana bagaimana tingkat keberhasilan pengalaman dokter untuk kasus-kasus pasien geriatri yang dilakukan tindakan mastodectomy karena wall down yang mungkin bisa disertai dengan comorbid diabetes baik kalau yang sudah-sudah si pasien geriatri apa tuh tidak tidak apa tidak ada beda tentang penyembuhannya dok bukan berarti kemudian pasien geriatri epitelisasinya dan lain-lain lebih buruk seperti itu tetap saja yang penting tadi pada waktu grafting overlap antara kulit dengan graf ini harus adekuat karena kalau kita pelit saya kadang pesan residen overlapnya ini harus besar makin sedikit overlapnya makin dia head on kemungkinan si epitel nyisip di bawah kulit itu makin besar jadi kalau bisa overlapnya itu besar dan kalau diabetes ya otomatis selama tidak ada infeksi sekunder saya rasa akan tidak mempengaruhi untuk ini ya dok untuk penyembuhan karena isunya dari diabetes adalah mikroangiopati dan lain-lain adalah mungkin dari sisi pertahanan lokalnya seperti itu dengan bubosa yang tinggi jadi selama tidak ada infeksi terlalu serang pasien harus dikontrol gula darahnya selama penyembuhan operasi dan insya Allah kalau graftingnya itu bagus insya Allah tidak beda mungkin Prof. Helmy atau Dr. Skirman punya ini pendapat untuk yang geriatri pendapat saya persis sama seperti dok yang penting selama penyembuhan kita kontrol gula darahnya komorbidnya pada geriatrik terutama yang di atas 70 mastoidektomi dan fibonoplasti ini usahakan dulu konservatif usahakan jangan buru-buru putuskan yang gak kering-kering 2 bulan 3 bulan 4 bulan karena dia saya mengalaman 2 kasus gak kering-kering malah menjadi nekrose kumannya udah diklipti antibiotik udah saya konsulkan ke bagian patologi mikrobiologi kemudian mikrobiologinya datang sendiri juga bahwa pasiennya harus dirawat dan terjadi nekrose paksa dioperasi ulang ulangnya itu nekrose dan kumannya pseudomonas udah jelas pseudomonas antibiotik pseudonobel double antibiotik dan ternyata tidak berhasil infeksi dan dia meninggal bukan karena telinganya tapi jantungnya tapi gimana dia selalu komplain basah terus dan basah terus dan setiap datang pasiennya saya dekan terus ya karena tidak berhasil kita membuat dia teling karena dia tujuannya pertama untuk kering perforasinya enggak besar tapi banyak mungkin TB juga tidak ada arah ke TB paru bagus PA juga tidak selalu saya PA tidak arah ke TB walaupun perforasinya kecil-kecil dan banyak khas tidak seperti TB dan nekrosenya juga tidak ada dengan perkejuan khas TB selesai 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 dokter Sukirman halo selesai selesai sekarang jelas jelas jadi ini saya keraskan suara walaupun kurut lapar hati-hati kepada geriatrik terutama dengan adanya formorbid lagi umumnya orang tua pasti ada diabetes hipertensi kolesterol dan segala macam itu sudah pasti ada dan selalu saya usahakan untuk konservatif 2-3 bulan atau mungkin 4 bulan usahakan demikian jangan sampai buru-buru memutuskan tidak kering lalu kita lakukan mastodectomy sekalipun karena apalagi kalau penematisasinya bagus pengalaman saya 2 kasus terjadi nekrose sesudah dioperasi terjadi nekrose pada tulang-tulang yang penematisasinya bagus dan kita lihat juga bahwa itu kita sequester-sequester dari tulang itu kita ambil kemudian sehingga menjadi fasialisnya expose kohlearnya kelihatan dan tidak sembuh dan tetap tidak kering konsultasi kita ada dengan mikrobiologi dia lihat sendiri kasusnya kemudian disuap pastilah sedomonas ketemu dan kombinasi antibiotik 2 antibiotik itu pun perinjeksi dirawat lebih dari 2 minggu tidak bisa bahkan dia kering tapi dia meninggal juga karena ada diabetesnya karena ada jantungnya umur 75 lebih lah 78 atau berapa ya 2 kasus jadi hati-hati sekali pada yang mungkin dia menderita covid juga sudah kira-kira itu 10 tahun yang lalu alhamdulillah saya 10 tahun saya tidak membukakan pasien seperti itu 10 tahun ya justru kalau anak-anak anak-anak itu cepat penyembuhannya anak-anak itu mau taruh grafnya kayak apa aja dia tumbuh cepat lain dengan beda anak-anak halo ya ya kedengaran dokter sukirman silahkan dilanjut beda dengan pada anak-anak pada anak pediatrik saya melakukan paling kecil itu umur 2 tahun dengan kongenital kolestiatoma yang infeksi berat sekali kemarin tidak salah saya ada di presentasi saya kemudian umur 2 tahun itu karena wall down dengan blind sex closure karena semua kulitnya nekrotik umur 2 tahun karena umur 4 tahun karena wall up kolestiatom kemudian pemantauannya tadi kata Profilmi saya tidak ulang tapi CT scan jadi usia 2 tahun kemudian saya CT scan dan tidak ada keluhan CT scan nah CT scan-nya harus dengan magnifikasi lalu dengan pembesaran kita bisa lihat telinga tengah yang telah Alhamdulillah 2 kasus ini cukup bagus CT scan apa MRI CT scan cukup CT scan CT scan dengan pembesaran ke telinga tengahnya CT scan kontras non-kontras non-kontras itu minta komentar Dr. Harim CT scan atau MRI yang bagaimana Prof maaf untuk melihat recurrence residual kolestiatoma apokasi CT scan atau MRI dan posisi apa teknik apa yang terbaik baik Prof kalau untuk spesifik di recurrence atau residual dari kolestiatoma yang dihancurkan paling bagus adalah MRI tapi dengan diffusion weighted imaging Dwi ya kemudian hanya saja kekurangannya kalau di luar itu yang jadi diskusi teman-teman otologi ini kan terbiasa kerja sama tulang tuh gitu kata radiolognya kalau saya kasih gambar MRI Dwi mereka selalu bertanya berikutnya itu tepatnya tepatnya di mana ya gitu jadi mereka akhirnya melakukan itu combine jadi Dwi MRI kemudian dia combine gambarnya itu overlap dengan CT scan jadi apa yang ditunjukkan oleh MRI itu akan di apa ya akan di di overlap dengan gambar CT scan sehingga nanti si operator ini mendapatkan informasi oh kolestiatomnya ternyata adanya di sinodura oh ini kolestiatomnya ada di protein panum ini kolestiatom ada di tip nastoid gitu jadi kombinasi terima kasih terima kasih terima kasih dokter Harim dokter 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 dok saya kita tanyakan dulu apakah masih bisa lanjut ya dok karena sudah 2 jam lebih dokter Lina dokter Sali apakah masih bisa lanjut ada 2-3 pertanyaan lagi bisa email bisa email langsung ke dokter Harim dok silahkan dok kalau ingin dilanjutkan dengan 2-3 pertanyaan lagi dok waktu diperpanjang silahkan dok terima kasih banyak ya dok jadi ada pertanyaan lagi tadi satu dari dokter Evelyn tadi dokter Harim sudah menjelaskan tentang bentuk yang lebih cenderung untuk epitelisasi lebih cepat untuk keringnya setelah melakukan kanal world down yaitu bentuk yang bulat itu dibandingkan dengan bentuk ginjal bagaimana menurut dokter apa yang menjadi salah satu dengan terkait dengan bentuk itu apa yang menjadi apa kenapa bisa lebih lebih cepat ya terima kasih penjelasan di apa itu di literatur tentang hal itu adalah prinsipnya sederhana makin bentuknya kayak ginjal tapi sebetulnya bukan masalah ginjal atau kacang atau apapun tetapi bentuk-bentuk yang mana masih ada sudut-sudut yang kecil nah ini dok yang penting sebetulnya bukan masalah ginjal atau bin kitni atau bin bentuknya tetapi sudut dikeliling dari kapitas yang kita buat itu tidak boleh ada yang bersudut kecil kalau ada yang bersudut kurang dari 90 derajat nah di tempat itulah biasanya residu akan bersembunyi atau akan terjadi masalah gitu dok jadi bukan masalah round bin kidney shape gitu tidak tetapi sudut jadi makin ada sudut berarti ada bagian yang apa ya istilah ininya nyempil gitu ya ada ada tempat yang tersembunyi gitu jadi dengan sudut yang besar round itu kan artinya sudutnya lebih dari 90 derajat atau paling tidak membentuk sudut 90 derajat nah itu relatif lebih terbuka jadi prinsipnya apakah masih ada tempat yang tersembunyi atau semuanya sudah terpapar atau terbuka dengan sudut yang besar yang otomatis bentuknya round otomatis semuanya sudah terbuka sebetulnya gitu dok jadi bukan masalah bentuk ginjal atau apanya gitu itu dok penjelasan di keputusan boleh kementaraan oh silahkan ya saya setuju mas Harim bentuk itu macam-macam Fagan dulu ingat gak dia memberikan sebentuk plate ya piring jadi cekung semua gak ada yang overhanging gitu lah kemudian saya ikutkan saya pernah bilang karena pertama yang muslim yang pernah pergi haji pernah ajar aswat yang pojok apa namanya ya ajar aswat yang batu hitam itu itu kan plate juga yang pernah mencium itu pojok itu dia plate juga itu seperti ajar aswat itu juga tapi memang jangan bentuk kita operasi itu bukan membentuk membentuk jadi bulat tapi prinsipnya bahwa semua dinding mastoid itu memang dalam suatu circle ya dinding depan dengan mastoid sampai ke bawah dengan tip mastoid karena itu bentuk circle tidak ada bagian kemudian bahwa semua sel bernama kalau yang pulis satu yang ada foto itu dokter sekirman ya ya itu bukan ya jadi tadi saya lanjutkan bahwa kalau infeksinya cukup banyak bukan hanya kolis jatum tapi ada sekedar infeksi nah ini mukosa itu mencapai ke semua sel yang ada ini bedanya untungnya ruginya kalau sklerotik dengan penematik kalau penematik kita harus membuka semua sel yang ada maka mengenal atomi dengan semua sel yang ada itu sangat penting pada temporal bone gazigomatik sinodura perisines sub retrofasial sel tip mastoid kadang-kadang sampai ke arah apex itu penting sekali kita buka apalagi kalau kolesterol atomnya masuk ke dalam kepada mastoid dengan penematasi yang baik yang penematik pada sklerotik untungnya kita gak banyak membuka bahkan sinodura sudah sampai ke ujungnya lebih mudah kita temukan bagian-bagian yang tidak ada selnya lagi jadi itu saja saatnya supaya dia jangan terjadi recurrence dan tidak basah seperti yang tadi tidak tersisa kolistasur tidak ada mukosa yang sakit saya kira gitu kadang-kadang kita harus mengebur sampai ke depan ke dinding depan untuk menyesuaikan bentuk kadang-kadang kita kan ngebur bagian posterior bagian mastoidnya lalu kita dapatkan liang telinga jadi apa ya jadi tidak tidak smooth lingkarannya dengan dinding bagian depan jadi seringkali kita harus bore juga itu di saucerize bagian luar dari liang telinga terutama di superantubal research yang sering membuat jadi gaung jadi tadi hampir sama dari dokter harim dokter prof helmi dan dokter sukirman bahwa ada prinsip-prinsip tertentu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal baik itu hasil mastodectominya sendiri maupun dari hasil optimal optimalisasi dari meatoplastinya satu pertanyaan lagi ya dok silahkan pada kasus-kasus kanal wardown mastodectomy yang telah dilakukan meatoplasti tetapi kemudian pasca operasi mengalami otomikosis bagaimana cara aman untuk merawat kasus seperti ini dok mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya baik terima kasih kalau otomikosis sebetulnya tidak hanya terjadi pada kapitas operasi kanal wall down pada operasi kanal wall intake kanal wall atau kanal wall up juga hal tersebut bisa terjadi yang sering menjadi challenge adalah kita akan melakukan operasi telinga dengan kondisi pasien dengan otomikosis aktif nah ini nanti mungkin profilnya atau dokter dan dokter skirman memberikan masukan atau yang lain kadang-kadang kita karena itu seperti lingkaran setan gitu ya ayam telur telur sama ayam jadi karena dia lembab menjadi alkali menjadi tempat yang baik untuk tumbuh jamur jamurnya sendiri akan membuat inflamasi yang mana kondisi telinga tengahnya tambah inflamasinya tambah hebat kalau kita menunggu apa menunggu pengobatan dengan pengobatan untuk otomikosisnya satu hal yang pasti yang menjadi tantangan adalah semua anti jamur bersifat ototoksi tidak ada yang tidak ototoksi sehingga kita tidak bisa memberikan secara topikal kalau mau dipakai oral terus terang kemarin di RACM barusan dibahas adalah evidence-nya sangat rendah tapi saya beribadi terus terang saya kadang memberikan oral juga hanya tidak ada pilihan lain seperti itu tapi kalau ternyata sudah dikendalikan dengan obat ternyata tidak bisa dikendalikan juga maka mengeringkan liang telinga atau mengeringkan kapitas operasi itu adalah obatnya gitu dokter Masita jadi apa kalau kalau ada otomikosis perlu diidentifikasi dulu ini otomikosisnya dalam kondisi kapitas yang kering atau kapitas yang basah kalau dia kapitas yang basah obatnya harus mengeringkan dulu baru kita bisa atasi otomikosisnya kenapa? karena maksimal kita bisa topikal hanya asam-asam 2% kita tidak bisa memberikan topikal apapun karena dia ototeksi kalau ketemu round window sama opal window seperti itu jadi menurut saya kalau ada kapitas dengan otomikosis ya usahakan kalau bisa dikeringkan dulu dan setelah itu baru mungkin kita bisa mengontrol infeksi jamurnya mungkin ada masukan dari senior ya tujuh sekali ya tujuh banget prinsipnya kan kita harus punya mikroskop atau endoskop endoskop atau mikroskop supaya kita jelas tujuannya apa? melatih yang muda-muda itu mikroskop sering kadang-kadang menyelip kemana-mana kita harus betul-betul tadi sabar ya telaten membersihkan mikroskop ke setiap sudut dan bagian-bagian yang dengan mikroskop sangat jelaskan ya pengalaman saya hampir tidak ada jamur yang kadang-kadang dikonsul dari teman-teman bahwa tidak berhasil dengan jamur yang berulang-ulang ya Alhamdulillah dengan mikroskop dengan ke ya pelan-pelan dengan sahabat kita memberikan setiap sudut dari telinga apalagi kalau kervitas yang luas kadang-kadang dengan mikroskop gak bisa justru endoskop jadi yang katakan Mas Harim di ujuk sinodura itu jauh sekali ke dalam yang terlihatan dengan mikroskop mikroskop nah ada yang menutupi atau ditutup liangnya menjadi lebih dalam dan lebih bengkok ini akan menyulihkan dengan mikroskop gunakanlah endoskop itu presentasi yang sangat baik dokter Harim dari dokter Harim Peono kemudian share ilmu dari Prof Helmi dokter Sukirman walaupun kita hanya bicara tentang metoplasti tapi pertanyaannya lebih luas dari metoplasti ya dok mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan kembali bersama-sama berbagi imu dengan para ekspert yang ada di Indonesia terima kasih banyak atas kesediaannya dan terima kasih atas perhatian teman-teman sejawat senior dan para guru-guru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sore selamat sore buat kita semua terima kasih dokter terima kasih dokter Harim terima kasih dokter Lina dokter Sarli Prof Helmi dokter Skiad dokter Lina dokter Sarli terima kasih ya selamat 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 selamat